visi praktisi, regulasi, dan akademisi yang bisa memberikan pencerahan kita terkait dengan strategi transformasi digital Indonesia. Seminarian ini sebetulnya ditujukan untuk membangun ekonomi digital Indonesia menghadapi visi 2045 Indonesia Emas, di mana seminarian ini kita ingin bisa mengidentifikasi strategi dan laka-laka yang dapat ditempu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia melalui transformasi digital. Kemudian minggu lalu, kita sudah membahas terkait dengan peta jalan. Kami mengundang Prof. Bambang Bambro, kita panggil Bambang Bercun Goro. Beliau kebetulan bekas menteri yang dulu mendesain visi Indonesia 2045, sehingga beliau menyampaikan peta jalannya seperti apa. Memang secara bertahap beliau sampaikan bahwa kita punya beberapa stepping stone ya, 2030, 2036, sampai 2045. Memang peta jalan itu sudah dibuat, cuman memang banyak kendala gitu ya, kemarin disampaikan dari sisi regulasi atau pemerintah yang mengawal itu semua punya beberapa masalah terkait dengan literasi digital dan kepemimpinan digital. sehingga mempang ini perlu diselesaikan dengan beberapa usulan mungkin ya, dalam webinar ini. Kita ngabuburit sambil mikir bangsa dan negara ini ke depannya. Apa rekomendasi dan usulan kita untuk bisa melakukan percepatan ini? Karena bonus demografi kita besar, tapi kita punya beberapa masalah yang sangat fundamental yang perlu kita segera selesaikan. Hari ini kita akan mendapat narasumber yang sudah lama sekali mencoba melihat dan merencanakan strategi apa yang cocok. Yaitu Pak Heri Abdul Aziz. Selamat siang Pak Heri. Beliau sudah hadir di antara kita. Beliau dari Kominfo gitu ya, dan pengalamannya luar biasa. Oleh sebab itu beliau sekarang ada sebagai widiaiswara utama ya Pak ya? Di Kominfo yang terus mengawal ini, bahkan yang saya pernah dengar beliau adalah pencetus bagaimana mengembangkan kompetensi orang-orang Indonesia itu segera bisa catch up dengan digitalisasi. Dan yang berikutnya nanti kami undang juga dari sisi akademisi yang juga bisa disebut juga praktisi, itu adalah rektor Telkom Universiti, Pak Adi Wijaya. Beliau banyak sekali memiliki pengalaman dan beberapa breakthrough gitu ya di Telkom Universiti untuk mengembangkan kapasitas digital Indonesia gitu. Dan berikutnya kami undang juga moderator kita ini adalah kandidat doktor yang bidangnya juga luar biasa Pak Heri, Pak Agung ini. Digital transformation. Jadi cocok lah untuk mengasah beliau menjadi dokter sesungguhnya gitu. Untuk melihat ini, mengolah pikir bagaimana Indonesia bisa mengakselerasi digital transformasi. Saya kira itu sebagai pembuka, tapi sebelum itu mungkin dari pelenggara akan memutarkan sebuah video terkait webinar ini. Silahkan kawan-kawan dari operator bisa memulai memutarkan untuk memahamkan para peserta nanti seperti apa sebetulnya webinar series kita ini. Silahkan. Di era digital ini, transformasi tak terelakkan. Dunia bergerak dinamis dan Indonesia tak boleh tertinggal. Hari ini, kita membuka gerbang menuju masa depan gemilang melalui webinar series ini. Indonesia, sebuah negara yang subur dengan potensi-potensi luar biasa, tengah memasuki era revolusi digital yang mendunia. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan mendasar dalam cara kita berinteraksi, bekerja, dan berbisnis. Namun, dalam keberagaman potensi ekonominya, masih terdapat tantangan yang perlu dipecahkan, serta peluang yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dalam mendukung Indonesia menuju puncak kesuksesan ekonomi digital, dibutuhkan upaya bersama untuk membangun pemahaman yang kuat, strategi yang terarah, dan langkah-langkah nyata untuk mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, kami dengan bangga menghadirkan event webinar bertajuk Membangun Ekonomi Digital Indonesia sebagai sebuah platform yang berdedikasi untuk memperkuat fondasi ekonomi digital kita. Tentang komunitas kami. Komunitas kami. Terbentuk dari kepedulian yang sama untuk dapat melakukan percepatan transformasi digital nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan Penta Helix, komunitas ini mulai bergerak untuk memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pengembangan literasi digital masyarakat dan kepemimpinan digital penyelenggara negara, Tujuan webinar, Tujuan webinar, Visi, Membahas dan Memperkenalkan konsep serta perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Strategi, Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Implementasi, Membangun pemahaman yang lebih baik tentang pengembangan ekosistem ekonomi digital serta sumber daya yang terlibat di dalamnya. Goals webinar, Peningkatan pemahaman, Memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep, potensi, dan tantangan dalam membangun ekonomi digital di Indonesia kepada para peserta. Identifikasi strategi, Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mendorong kolaborasi, Mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor dan disiplin ilmu untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan dalam membangun ekonomi digital. Jadwal webinar series, Peta Jalan Ekonomi Digital Indonesia 11 Maret 2024, Pemaparan tentang Rencana Ekonomi Digital Indonesia Kedepan dan Kondisi Ekonomi Digital Saat Ini di Indonesia. Strategi Transformasi Digital Indonesia 18 Maret 2024 Pemaparan tentang Strategi Digital Transformasi yang perlu diadopsi oleh Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Pengembangan ekosistem ekonomi digital Indonesia 25 Maret 2024 Pemaparan tentang bagaimana membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia termasuk peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Digital Indonesia 1 April 2024 Pemaparan tentang langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengakselerasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mendukung ekonomi digital Indonesia. Merupakan privilege untuk menghadirkan para pakar ternama di webinar series Membangun Ekonomi Digital Indonesia. Pelajari solusi inovatif dan temukan peluang tak terbatas. Mari kita manfaatkan kesempatan emas ini. Simak dengan seksama setiap sesi webinar, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan ajukan pertanyaan Anda kepada para narasumber. Gunakan ilmu dan inspirasi yang diperoleh untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi digital Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekali lagi, selamat menyaksikan webinar series Membangun Ekonomi Digital Indonesia. Mari kita ciptakan masa depan digital yang gemilang bersama. Baik. Terima kasih kawan-kawan operator. Jadi mungkin dengan video tadi memperjelas maksud dan tujuan webinar ini. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk melakukan percepatan digital transformasi Indonesia untuk bisa mencapai visi Indonesia emas. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, kita akan memulai acara ini dengan menyerahkan tongkat komando untuk menjalankan acara ini ke moderator kita, Pak Agung Sutanto. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kurikulum itu beliau sangat luar biasa. Beliau ini kandidat dokter bidang digital transformation. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu beliau untuk bisa menjadi dokter sesungguhnya di bidang yang memang menjadi topik kita kali ini. Dan beliau sekarang duduk sebagai komisaris dari PT Sinergi Solusi Komunika. Sebelumnya beliau melakukan direktur higher education di telkom, yayasan telkom ya, telkom foundation, education foundation. Dan pengalamannya sangat luar biasa. Beliau banyak berkecimpung di Telkom Corporate University di mana mengembangkan kapabilitas leadership dari PT Telkom yang intinya PT Telkom itu adalah lokomotif digital Indonesia yang menyiapkan infrastruktur dan sebagainya. Dan kita lihat bersama bahwa sertifikasi beliau sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu pionir yang membawa Telkom Corporate University menjadi the best corporate university in the world. Jadi beliau ini mengembangkan all the results. Jadi pengalaman beliau bisa kita ambil untuk bisa membawa segala sekolah menjadi lebih baik. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, saya akan serahkan acara ini kepada Pak Agung untuk mengguide para narasumber dan nanti di forum diskusinya kita akan melakukan webinar ini sambil ngabuburit sampai setengah enam. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan kita bisa mendapatkan beberapa insight yang bisa kita bawa menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah, kepada seluruh stakeholder digital ekonomi Indonesia untuk bisa membuat Indonesia berakselerasi lebih cepat lagi. Baik, silakan Pak Agung untuk bisa membawakan moderasi forum ini dengan sebaik-baik. Ponggok Pak Agung. Baik, terima kasih banyak Pak Pak. Atas kesempatannya dan perenalannya. Baik, semuanya marahim. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa, yang salah satunya sudah hadir dan nanti segera satu lagi Prof. Adi juga akan segera hadir bergabung bersama kita. Peserta yang telah hadir pada webinar series Membangun Ekonomi Digital Indonesia. Panitia, pelenggara, dan para sponsor yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seminar web, webinar seris Membangun Ekonomi Digital Indonesia. Hari ini, Senin, 18 Maret 2024. Ini merupakan seri kedua. Minggu lalu kita sudah laksanakan seri pertamanya. Dan tema yang akan diambil pada seri kedua ini adalah Strategi Transformasi Digital Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan dekat-dekat sekalian, masyarakat digital Indonesia. Jadi sudah diperkenalkan, saya Agung Stanto. Saya didugasi oleh Panitia untuk memimpin diskusi ini, menemani Bapak, Ibu, sekalian, Ngabuburit, hingga jam 17.30 nanti. Bersama-sama mendengarkan sharing, dari dua narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. dan saya rasa hari ini akan sangat menarik karena berbeda dengan webinar minggu lalu di seri pertama, di mana minggu lalu kita kedatangan dua narasumber yang dua-duanya mewakili bisnis. Dan untuk melengkapi pentah helix ekonomi digital Indonesia, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan sharing dari narasumber yang sangat kompeten. itu yang pertama, Bapak Insinyur Harry Abdul Aziz, Master of Engineering, Widah Ismara Ahli Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatik Indonesia, Republik Indonesia, yang ini mungkin boleh dikatakan mewakili regulator, atau pemerintah. Kemudian nanti yang akan segera bergabung juga bersama kita, yang kedua, narasumber kita, yang luar biasa, Prof. Dr. Adi Wijaya, SSIMSI, beliau adalah Rektor Telkom Universiti, PTS terbaik di Indonesia, di bawah kelolaan yang saya memberikan Telkom atau Telkom Educational Foundation. Sebelum kita mulai, seperti biasanya, mohon izin saya akan membacakan kurikulum VT dari para narasumber. Mungkin akan mulai dengan narasumber pertama, Insinyur Harry Abdul Aziz, Master of Engineering. Beliau adalah sekarang Widah Ismara Ahli Utama di Kementerian Komunikasi dan Informatik. Beliau lahir di Jakarta, 1 April 1959. Wah ini, sodiaknya sama dengan saya, Pak. Tinggal selisih 2 hari saja. Baik. Kemudian kalau bicara karir beliau, perjalanan karir beliau luar biasa. Jadi beliau sekarang adalah, tadi sudah saya sampaikan, Widah Ismara Ahli Utama, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya beliau juga, staff ahli untuk materi bidang teknologi di Kominfo juga, Kemen Kominfo. dan sebelumnya, perekayasa utama di PPPT. Mungkin, ini badan pengkajian dan penerapan teknologi ya, yang dulu sangat terkenal pada saat Habibie memimpin badan yang langsung report kepada Presiden di sini. Kemudian, sebelumnya juga, Direktur Pemberdayaan Industri Informatika di Kemenfo dan juga Direktur E-Government di Kementerian Kominfo. Beliau mendapatkan Master of System Engineering dari NIT atau Nippon Institute of Technology, Japan. Kemudian, selama 5 tahun terakhir ini, kegiatan beliau juga sangat padat. Antara lain, sebagai asesor PNSP bidang teknologi informasi. Kemudian, beliau juga pendamping gerakan menuju Smart City yang masih hangat nih sampai sekarang dan mudah-mudahan terus berkembang. Kemudian, yang ketiga, beliau juga Ketua POCIA, Government Transformation Academy. Dan beliau juga masih mengajar di beberapa topik, begitu ya. Ada PM, Project Management, kemudian Management Risiko untuk, khusus untuk bidang SPBE atau Sistem Pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian, beliau juga masih mengajar bidang SMKI, Sistem Management Keamanan Teknologi Informasi. Kemudian, juga BPE, Bukti Penelimaan Elektronik dan AKG. Begitu, saya loncat dulu mau nikit Pak untuk sekaligus memperkenalkan atau membacakan CV narasumber kita yang kedua. Beliau adalah Profesor Dr. Adi Wijaya SEMSI, Rektor Telkom Universiti, lahir di Majalengka, 21 September 1974. Beliau Profesor di School of Computing Telkom Universiti. Kerberle sejak 2018 sampai sekarang masih menjadi Presiden atau Rektor Telkom Universiti. Kemudian, sebelumnya 2018, beliau adalah Direktur Bandung Teknobak, dan juga beliau sampai sekarang masih menjabat sebagai Higher Education Assessor Tuan PT. Jadi, selain praktisi juga Assessor juga begitu. Merangkap. Kemudian, tahun 2000 hingga sekarang beliau juga Lecturer and Researcher di Telkom Universiti Data Science Research Group School of Computing. Education beliau, beliau menamatkan Best Law of Science-nya di ITB Institut Teknologi Bandung Majoring and Mathematics. Ini sangat linear begitu ya. Kemudian, mengambil Master of Science Institut Teknologi Bandung Majoring and Mathematics juga 2004, dan juga meraih Kelar Doktor Doctor of Science Institut Teknologi Bandung Majoring and Mathematics tahun 2012 dengan disertasi Graph Characterization Based on F-Chromatic Index. Kemudian, organisasi yang digelutinya selama ini juga cukup banyak, mungkin saya akan sebutkan beberapa saja. 2021 sampai 2023, beliau juga Chairperson of Industry Creative and Tourism and Digital Technology pada Forum Rektor Indonesia. 2021 sampai sekarang, beliau juga Aliansi Perguruan Tinggi Aperti BUMN 2015 sebagai Chairman. Kemudian, 2024 sampai sekarang, Ikatan Cedekian Muslim Indonesia sebagai Dewan Pakat. Dan yang terakhir, 2020 hingga sekarang, beliau juga sebagai Steering Committee dari Forum Direktur Vokasi Seluruh Indonesia atau FVSE. Baik, itu setelah saya bacakan dua CV dari Narasumber yang luar biasa hari ini, tanpa panjang lebar, saya rasa kami akan beri kesempatan kepada Narasumber nomor satu, Pak, Insinyur Harry Abdulaziz Master of Engineering untuk sharing, begitu Pak. Kira-kira waktunya 20 sampai 40 menit ke depan dan nanti diikuti dengan tanya-jawab. Tergantung kondisi nanti kalau memang Prof. Adi sudah hadir, mungkin kita lanjut dulu dengan paparan dari Prof. Adi, Prof. Adi Wijaya, kemudian nanti kita masuk ke tanya-jawab. Bagi para peserta, silahkan untuk memberikan pertanyaannya melalui room chat di dalam Zoom kola hari ini atau nanti juga kalau memang berkenan menyampaikan langsung nanti akan kita buka sesi untuk bisa dan juga bertanya langsung kepada narasumber yang luar biasa. Saya ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua untuk mendengarkan sharing yang luar biasa juga di sore hari di Bandung yang cerah dan sekitarnya nggak tahu di Jakarta dan di tempat lain. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda lancar dan suksesnya acara hari ini. Untuk tidak berpanjang lebar, Pak Harry Abdul Aziz disilahkan, Pak. Terima kasih Pak Agung Pak Oki dan saudara-saudara sekalian selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Tadi waktu Pak Agung bilang saya mewakili regulator itu rasanya undak saya berat sekali, Pak. Jadi mungkin agak didegradasi sedikit terkait dengan pengembangan SDM barangkali. Kita degradasi. Karena 5 tahun terakhir saya ada di situ. Kemudian tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Oki hasil dari webinar ini akan memberikan rekomendasi saya boleh titip rekomendasi ya Pak Oki misalkan begini untuk implementasi TIK kita memerlukan tangan besi Pak karena sudah terlalu lama regulasi dibuat tapi masih juga kemajuannya maaf ya memang ada tapi memang cukup lama tantangan yang didapatkan saya bilang tangan besi di sini bukan berarti sesuatu yang negatif bukan untuk implementasinya saja sampai contoh konkret saja misalkan contoh konkret kita punya KTP yang namanya elektronik datanya sudah digital tapi fotokopi KTP itu masih diperlukan di mana-mana ini contoh sederhana sebetulnya dan ini saya ingat waktu Prof Bang Pro bilang pemerintah harus memberi contoh dan saya sepakat Anda ada ketentuan ketentuan yang katalah menuliskan dilarang membawa atau dilarang mensaratkan fotokopi dokumen untuk layanan publik misalkan titik satu kalimat ini akan berdampak luar biasa betul-betul luar biasa pada saat kita integrasi di tahun 2003 itu sudah ada regulasi tentang strategi implementasi government 2003 disana sudah menyebutkan integrasi tapi 20 tahun kemudian kan integrasi itu masih menjadi sesuatu yang menarik kita bicarakan saja kita bicarakan terus artinya kurun waktunya begitu lama tapi mungkin salah satu ayat menuliskan kata tidak boleh fotokopi pasti saya yakin setiap layanan publik atau instansi terkait akan mengambil data langsung kesumbernya dan itu dampaknya fantastis betul-betul fantastis tidak ada double data misalkan saja karena sudah ada aturan mainnya di per-per-satu data Indonesia nah ini yang kalau kita bicara titip mungkin saya titip seperti itu nanti kalau bicara kebijakan apa yang lebih detil yuk nanti kita bicarakan lagi tapi poin pentingnya tadi perlu ada tangan besi di level-level tertentu di level pengambil keputusan itu ya baik saya coba share screen sekarang ini sekarang terkait dengan transformasi digital judulnya transformasi digital Indonesia saya coba kasih jika diantaranya saya akan bicara tentang pemerintah karena transformasi digital tetap menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan mungkin karena transformasi digital itu sebuah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang suatu organisasi dan berkelanjutan kenapa kata-kata komitmen yang kuat dan berkelanjutan ini perlu ditekankan karena tadi proses sudah sangat panjang sudah sangat panjang nah sekarang saatnya katalah mulai mulai digalakkan nah komitmennya tetap diperlukan karena transformasi digital ini kan akan memunculkan banyak perubahan fundamental dari organisasi beroperasi berinteraksi dengan publik menciptakan nilai melalui pengguna teknologi digital plus mengubah cara berpikir dan bekerja jadi betapa pentingnya transformasi digital jadi mungkin sekarang sudah bertransformasi besok menjadi lebih baik menjadi lebih baik karena sebuah proses itu yang kami harapkan seperti itu terus jadi bukan transformasi digital bukan hanya bagaimana kita mengadopsi teknologi tapi juga beradaptasi dengan teknologi tersebut nah ini saya ambil sedikit potongan flyer yang dibuat oleh teman-teman penyelenggara kata-kata adaptasi teknologi saya terus terang tertarik dengan selebaran ini karena memang kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu dengan memanfaatkan teknologi tersebut contoh-contoh sudah banyak kita berikan ada di sekitar kita terkait dengan penggunaan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan misalkan atau merubah sistem kerja manual menjadi digital jadi menariknya transformasi digital di sana tapi masalahnya tentu kita masih ingat Martek's Law yang dicetus oleh Scott Brinker itu mengatakan bahwa perkembangan teknologi itu bergerak eksponensial sedang organisasi bergerak sebaliknya ini kalau tidak ada pendekatan yang revolusioner gap ini semakin tinggi karena bergeraknya berbeda arah ini semakin tinggi ini kami disrupsi teknologi akan semakin besar disrupsi digital semakin besar kalau tidak ada penanganan ini yang jadi menarik jadi betapa pilihan adaptasi teknologi itu menjadi pilihan yang tidak terkecuali oleh instansi pemerintah kami sering mendengar masukkan-masukkan tentang teknologi baru bagaimana disampaikan pemanfaatan AI di pemerintahan blockchain kemudian bicara tentang apa namanya cloud tapi apa yang kami dapatkan di lapangan itu mungkin bisa berbeda nanti implementasinya karena permintaan pelatihan akan office operator itu sangat tinggi ya silahkan saja kita bicara AI tapi jangan lupa di level bawah tidak bisa kita lupakan ini fantastis jadi kemudian bagaimana menggunakan apa namanya aplikasi menggunakan apa namanya mengolah dokumen online bersama pakai drive google drive ya mungkin orang yang ada di web ini menganggap itu hal yang sangat biasa tapi di sebagian tempat itu ajaib jadi betul-betul apa namanya perbedaan itu sangat signifikan terkait dengan tadi baik saudara-saudara sekalian dunia saat ini sedang memang mengalami transformasi digital yang sangat besar yang sudah mengubah tata keluaran pemerintahan cara bekerja dari tabel ini terpampang bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government atau transformasi digital yang ada di pemerintahan adalah alat yang penting untuk meningkatkan kemudian berusaha di suatu negara kita berbicara tentang ekonomi yang di awal tadi di sini betul-betul hubungannya erat sekali Denmark New Zealand sampai ke yang bawah misalkan saja Sweden ini betul-betul nyata sekali diharapkan nanti dengan menerapkan SPP pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif ada efisiensi di pengusaha daya saing kita di pasar global itu menjadi tinggi misalkan begitu ini pun juga menarik kalau misalkan transformasi digital berhasil SPP berjalan dengan baik indeks persepsi korupsi pun juga mengikutinya data ini data tahun 2022 karena memang EGOF indeks itu dua tahun sekali kalau of doing business itu terakhir saya hanya dapatkan di tahun 2020 nah di sini kenapa corruption indeks ini menjadi ikut bergerak sesuai dengan EGOF development indeks karena memang kita tahu bahwa transparansi dan takutan abilitas di instansi yang menerapkan apa namanya teknologi digital gitu ya nah ini transparansinya akan tampak sekali gitu ya ya misalkan online untuk publik mengakses informasi misalkan meminimalkan interaksi manusia dengan publik ya pada saat proses pengadaan misalkan begitu mempercepat layanan efisiensi di pemerintahan gitu ya termasuk keuangan gitu beberapa tahun yang lalu kalau misalkan saya ditugaskan oleh sebuah unit A kemudian ditugaskan oleh unit B itu apa namanya irisan anggaran yang keluar itu tidak pernah muncul jadi saya bisa mendapatkan dua anggaran gitu ya tapi dengan diterapkannya SBPE dalam bentuk e-budgeting di Comunfo itu tidak muncul jadi yang beririsan itu akan memberi sinyal terus itu contoh yang sederhana saja lalu bagaimana dengan kondisi digital di Indonesia tentu kita masih ingat ya di acara festival ekonomi dan keuangan digital Indonesia di Nusa Dua Bali bulan Juli tahun 2022 Menteri Keuangan kita Sri Mulyani menyampaikan atau tepatnya kesal barangkali karena di Kementerian Lembaga itu ada 24.000 aplikasi kita pernah mendengar itu pasti dan di seluruh instansi pemerintah ada 400.000 aplikasi bayangkan kalau dari nomenklatur dari Kementerian Keuangan itu Kementerian Lembaga itu jumlanya 180-an kalau 24.000 dibagi dengan 200 misalkan begitu ada sekitar 1200 bayangkan aplikasi di Kementerian Lembaga misalnya saya buka di Kominfo jauh dari angka itu jauh di bawah itu sehingga saya sempat berpikir jangan-jangan kita salah mendefinisikan aplikasi barangkali karena kalau kita salah mendefinisikan bisa tidak sama nanti jumlahnya akan berterus akan terus 400.000 aplikasi pun akhirnya perlu saya sampaikan disini mungkin konon ada 400.000 karena dengan angka yang genap kita harus bukan data real kalau 400.000 127 saya yakin itu pasti tapi begitu 400.000 global itu yang perlu kita tanyakan misalkan tanya tadi batasan dari aplikasi itu apa belum lagi ada 2700 basis data jadi betul Pak Oki kalau kita tidak tangan besi akan terus berlanjut nah data yang 2700 ini kan tentu menyulitkan data policy di negara kita bisa kita bayangkan hasilnya bila pembuatan kepicaraan publik menggunakan data yang tidak akurat misalkan apalagi kalau berdasarkan asumsi pengalaman penilaian subyektif nah kedepannya kita harapkan dengan adanya komputasi yang lebih baik memanfaatkan artificial intelligence pemerintah bisa menggunakan bukti nyata berupa data yang mendukung kebijakan yang dituat itu yang PRPR yang ada di pemerintah kita kalau gitu isu apa yang ada di negeri kita data ini saya ambil dari dokumen visi Indonesia 2045 saya coba fokus di yang kotak merah saja dampak perkembangan teknologi kita yang demikian pesatnya selain mengeluarkan membawa potensi ekonomi tapi juga membawa risiko dan tantangan yang perlu diantisipasi misalkan isu pertama terkait dengan dampak perkembangan teknologi digital yang pesat misalkan saja kesenjangan digital ini mengacu pada ketimpangan pemanfaat teknologi informasi ini dapat terjadi memang di berbagai aspek dari produktur maupun aksesibilitas isu ini memang harus ditangani dengan cepat pembangunannya tentu saja upaya dari pemerintah swasta dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini nanti rekomendasinya bisa berbagi tugas nanti dari tim DTQA saya sebut begitu belum lagi yang berikutnya masalah disrupsi ini pemanfaatan teknologi yang untuk mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat ini kan mengubah bagaimana kita sering mendengar cerita tentang dampak dari pembayaran tunai ke cashless misalkan itu dampak fantastis sekali belum lagi terkait dengan keamanan data ini masalah yang di pemerintah juga tidak hal sederhana misalkan saja disitu ada cross-border data jadi perpindahan data elektronik antar negara tentu dengan seiringnya kemajuan teknologi dan internet cross-border data ini menjadi umum sudah terbiasa kita bertransaksi tentu data ini bisa berdampak positif dimana mendukung perdagangan internasional inovasi layanan keuangan digital namun muncul juga kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi data bisnis tentang pajak misalkan ini contoh yang perlu kita eksekusi kemudian terkait dengan apa namanya kedaulatan digital ini apakah kita mampu mengendalikan unsur digital seperti data perangkat lunak mampu transaksi elektron itu nanti kedaulatan kita ada di sana karena memang kita masih tergantung dari beberapa teknologi jadi kita mau tidak mau kalau kita bikin gmail mau tidak mau kita tidak klik nomor telepon yang tidak jadi jadi kemudian isu isu sosio kultural misalkan disini fantastis juga kalau misalkan kita bilang bahwa bangsa kita ini bangsa yang tetang nasopan gitu ya bangsa yang ramah gitu ya tapi hasil dari apa namanya indeks keberadaban digital yang dikeluarkan oleh Microsoft tahun 2020 gitu ya negeri kita itu ada di ranking 29 dari 32 negara berarti ya memang kita punya masalah dengan etika gitu ini PR-PR yang memang apa namanya yang perlu kita perhatikan baik-baik gitu ya karena bayangan kita di Belanda orang yang sangat ramah gitu ya ternyata di dunia maya kita jadi sesuatu yang menyeramkan gitu ya sehingga apakah betul ya sebagian besar bangsa kita ini bipolar gitu ya karena memang kok punya dua kutub yang berbeda gitu ya saudara-saudara sekalian gitu ya tentu transformasi digital ini ya merupakan sebuah keniscayaan ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya namun memang masih jadi PR kita dari pemerintah baik dari infrastruktur gitu ya maupun dari banyaknya aplikasi yang menyulikan integrasi munculnya masalah keamanan gitu aplikasi yang banyak basis data yang banyak gitu kan seperti apa namanya menjaga keamanan rumah ya kalau rumahnya satu pasti lebih mudah tapi kalau rumahnya banyak ya jangan disalahkan kalau misalkan apa namanya gangguan gacor itu banyak sekali muncul gitu baik saudara-saudara kalian ini strategi ya strategi untuk katakanlah untuk 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 mengatasi permasalahan 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 tadi strategi imperatif imperatif itu desahkan keharusan dorongan gitu tapi saya tentu tidak membacakan semuanya karena memang walaupun apa namanya banyak hal yang memang kalau terkait dengan regulasi yang memang di luar kemampuan saya menjalankan seluruh regulasi misalkan bagaimana ekosistem keamanan si berregulasinya kami saya punya keterbasasan itu saya coba menyampaikan apa yang sudah dilakukan kominfo gitu ya terkait untuk usaha percepatan optimalisasi pembangunan infrastruktur dalam komunikasi gitu ya misalkan saja pembangunan BTS ya serat optik ya palaparing kemudian satria satu gitu ya dimana palaparing itu kan sudah menjagau 440 kabupaten kota di seluruh Indonesia berarti masih ada sekitar mungkin masih ada 100 mungkin ya yang kabupaten kota yang perlu dipenai disamanya ya aksesibilitas nya strategi yang berikutnya saya masuk ke yang nomor 5 langsung kepada pembentukan masyarakat digital karena PR nya kalau kita pilar pembangunan sistem itu kan ada SDM kebijakan dan teknologi teknologi ya bergerak sangat eksponensial kebijakan yang memang perlu waktu buat implementasi kami coba mendekatinya dari sisi SDM agar gap antara perkembangan organisasi dengan eksponensial organisasi tidak semakin lebar jadi kita memperkecil dengan memberi pengetahuan kepada masyarakat ini terkait dengan strategi pengembangan SDM disini memang ada beberapa target Bapak Ibu segalanya terkait dengan apa namanya pengembangan SDM yang pertama terkait dengan First Graduate Academy disini kita harapkan ya menyisir pada para lulusan yang belum atau yang belum mendapat pekerjaan dari perguruan tinggi ya agar memiliki kompetensi profesional gitu ya nah ini fokus pelatihannya memang ya pada masalah pemprograman ini contoh pelatihan-pelatihannya saja sebagian saja jadi tidak bisa kami masukkan semua kemudian yang berikutnya tentang vocational ini untuk anak SMK mereka pun juga perlu dipikirkan karena kalau tidak salah pengangguran lulusan SMK itu juga tinggi ini yang belum jadi perhatian kami di badan pengambangan SDM kominfo nah disini vocational disini bisa saja nanti mengikutkan para diploma tiga kemudian yang berikutnya masalah talent scouting jadi untuk para mahasiswa yang masih dalam berproses gitu ya nanti ada beberapa kesempatan untuk belajar di luar kampus melalui pelatihan yang memang diselenggarakan baik luring maupun daring ya berarti technical skill gitu disana ini ada beberapa contoh saja saudara-saudara sekalian mulai dari yang sangat mendasar misalkan database foundation security operating apa namanya analis gitu ya kemudian yang berikutnya terkait dengan professional academy ini upskilling gitu dari para peserta yang memang ingin meningkatkan pelatihannya ya jadi kami memfasilitasi pekerja yang ingin alih kompetensi misalkan saja ada reskilling ya yang berbidang di bidang TIK gitu ya memang ini kami harapkan di para pekerja nanti yang memang sudah ada ya yang berikutnya tentang apa namanya entrepreneur kami lebih menyisir kepada UMKM ini memang jadi cerita tersendiri ya kalau UMKM apa namanya tertinggal betul dengan kemajuan teknologi sehingga kami disini mengenalkan hal-hal yang sederhana gitu ya buat mereka apa itu digital business apa itu marketing strategi dalam bentuk apa namanya digital marketing social management gitu ya social media management agar mereka mampu mempromosikan diri itu yang kami berikan kepada para UMKM gitu kemudian terkait dengan tematik gitu ya ini apa namanya untuk masyarakat masyarakat dalam yang lebih spesifik kata lah pekerja migran mereka pulang ke Indonesia bawa uang banyak tapi kemudian kalau misalkan mereka kata lah uangnya habis begitu saja tanpa ada usaha lain jadi kami pekerja migran banyak sekali kami sisir karena untuk kami beri pengetahuan-pengetahuan tersebut gitu ya ya menjadi video content creator desain grafis gitu ya pengetahuan coding yang sederhana kemudian yang berikutnya terkait dengan government transformation academy ini yang coba kami berikan kepada para ASM memang tidak langsung mereka berdampak terhadap perkembangan teknologi apa namanya dampak perekonomian tapi kalau misalkan saja ini saya ambil contoh disini rekayasa proses bisnis salah satu bentuk pelatihannya gitu ya mereka bisa membuat rekayasa proses di instansinya masing-masing katalah untuk mempercepat katalah proses transformasi digital implementasi apa namanya SPBE gitu ya karena ada rekayasa proses menjadi lebih efektif membuat arsitektur bagian mengatur proses bisnis kemudian data layanannya kita inventarisir kemudian aplikasinya kita benai dari aplikasi data apa yang diperlukan infrastruktur apa yang diperlukan keamanan apa yang diperlukan begitu seterusnya ini contoh termasuk yang social media analis kita apa namanya segment negatif positif dari instansi perlu kita lihat apa pendapat publik tentang apa namanya tentang kebijakan yang dibuat yang terakhir terkait dengan digital leadership academy ini memang kami menyisir para pengambil keputusan pihak swasta pun juga kita persilahkan untuk ikut ambil bagian tapi memang kuotanya kecil sekali tahun ini mungkin hanya 200 orang tidak banyak tidak seperti hal-hal tematik yang lain yang bisa sampai ribuan bahkan ada puluhan ribu tapi untuk leadership academy itu yang paling sedikit nah ini beberapa catatan bapak ibu sekalian dari kami gitu ya dan juga kami juga satu hal yang perlu kami sampaikan di forum ini kami pun juga membuka ruang untuk biasiswa dalam dan luar negeri untuk S2 yang S3 masih belum masih kami uji coba di internal tapi yang sudah pasti dalam dan luar negeri scholarship kami siapkan silahkan untuk bergabung bila ada yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya demikian Pak Adung baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Heri Abdul Aziz bagi para peserta kalau ingin bertanya silahkan dituliskan di dalam chat Zoom Room ini kemudian daftar hadir juga sudah tersedia disilahkan untuk mengisi daftar hadir agar nanti bisa mendapatkan sertifikatnya dan juga segeda informasi bahwa webinar ini ini juga di streaming langsung melalui YouTube di TGA yang bisa ikuti juga melalui YouTube jika Bapak Ibu sekalian lebih suka mengikutnya dari YouTube dan nantinya akan ada rekamannya sehingga jangan khawatir yang ketinggalan dari tidak sempat mendengarkan peperan dari Pak Heri bisa mengikutnya dari Bersambung Pak Heri sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk apakah ingin dijawab sekarang atau kita bisa lanjut kepada Pak Profesor Adi Wijaya karena beliau juga sudah hadir disini kalau Prof Adi sudah ada silahkan saja Pak nanti ini juga kita inventarisir saja dulu baik Alhamdulillah baik terima kasih banyak selamat datang Prof Adi Wijaya yang sudah hadir disini terima kasih Pak Agung selamat pagi Pak Heri apa kabar selamat pagi semoga Pak Alhamdulillah amin terima kasih iya Prof paling kali untuk menghemat waktu Prof disilahkan Prof untuk sharing bersama kami ini waktunya sekitar 30-40 menit ke depan Prof jadi kita ngabuburit hingga jelang buka puasa nanti sementara pertanyaan dari Pak akan dituliskan di dalam chat nanti akan saya bacakan pada saat saya sisi saya jawab dan masih ada kesempatan nanti barangkali ada yang ingin berbicara langsung dengan para sumber bisa raise hand dan nanti kita kasih kesempatan pada waktunya Prof disilahkan Prof untuk sharingnya Pak Agung ya ya apakah sudah terlihat ya sudah sudah terlihat tinggal di slide share Prof biar lebih besar ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat selamat sore selamat sejahtera untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Pak Erie Abdul Aziz sebagai narasumber tentunya sahabat saya Pak Agung Suntanto kemudian Pak Sony Pak Oki dan rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga semuanya senang tersesehat Alhamdulillah kita bersihabar silaturahmi hari ini saya ingin sharing terkait dengan transformasi digital untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tadi kalau Pak Heri sudah merupakan dengan lugas terkait dengan apa yang dilakukan digital transformation di level government saya mungkin lebih kecil lagi scoopnya saya coba bagaimana kita sebagai unsur ataupun elemen dari bangsa ini ataupun unsur atau elemen dari organisasi dimana kita berada baik masyarakat dan seterusnya apa yang harus kita lakukan di tengah digital transformation ini itu yang akan saya bahas kemudian ini hanya sekedar sekilas dari CV saya kita lanjutkan nah ini sebelum saya masuk ke hal yang lebih detail saya ingin meng-highlight dua hal yang disampaikan dari atau dua quote yang disampaikan dari Einstein dan hal varian bahwa menurut Einstein dunia ini diciptakan melalui proses berpikir kita dan tentunya kita tidak mungkin bisa merubah sesuatu tanpa merubah cara berpikir ini menarik gitu ya tentunya apa yang diciptakan disini adalah yang diciptakan manusia dan semuanya adalah ciptaan Tuhan tetapi bagaimana kita bisa meng-create something itu adalah diawali dengan proses berpikir dan bagaimana kita bisa merubah cara berpikir kita ini adalah yang perlu di-highlight karena tidak mungkin kita melakukan digital transformation tanpa merubah cara berpikir jadi saya akan mengawali dari digital mindset nantinya kemudian yang disampaikan dari salah satu petinggi Google atau chief economist Google dalam hal ini bahwa kemampuan kita bisa meng-collect data mengerti tentang itu bahkan memprosesnya bahkan sampai beberapa orang mampu memonetize dari data tersebut ini adalah satu keahlian yang memang hugely important bahwa ini adalah keahlian yang memang sangat besar pada saat dekade ini satu hal keahlian yang sangat dinanti karena memang data begitu membludak menjadi abundan resources saat ini bergantung pada kita apakah kita mampu memanfaatkan data itu atau tidak saya mengawalnya dengan introduction bahwa menurut Pak Presiden sendiri bahwa digital ekonomi ini adalah kunci bahkan kalau Pak Menteri Perdagangan memprediksi di tahun 2030 nanti itu akan naik sampai 8 kali lipat 800% kenaikan digital ekonomi ini ini adalah pertumbuhan digital ekonomi ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan prediksi menurut CNBC bahwa Indonesia di tahun 2050 atau kalau kita tarik menjadi 2045 pada saat Indonesia 100 tahun yang sering kita dengar sebagai Indonesia emas Indonesia akan menjadi negara dengan kapasitas perekonomian terbesar keempat di dunia setelah China India dan Amerika ini hal yang menarik gitu ya apakah kita bisa mewujudkan itu kemungkinan besar iya karena potensinya apa potensi jumlah penduduk kita pada saat itu adalah cukup besar gitu ya namun demikian di dalam hal pertumbuhan ekonomi ini apakah kita menjadi market atau kita menjadi player ini adalah satu hal yang signifikan potensinya besar bahwa pada tahun 2045 itu jumlah penduduk kita mungkin udah lebih dari 300 juta jiwa gitu ya dan disana adalah 70% itu adalah usia produktif Pak Presiden juga pernah menyampaikan bahwa salah satu perpindahan atau shifting dari negara berkembang menjadi negara maju itu adalah sangat bergantung pada kualitas SDM-nya nah inilah yang ingin saya highlight gitu ya satu sisi bahwa kita memiliki potensi menjadi negara besar perekonomian terbesar keempat di dunia dan didukung dengan usia produktif 70% dari jumlah penduduk total namun demikian ternyata indeks pembangunan manusia Indonesia kalau kita capture saat ini itu ada di ranking 114 dunia dan kemudian indeks dari atau global innovation index sendiri ada di ranking 61 nah ranking-ranking ini bukan sembarang ranking tapi kita coba komparasi dengan negara-negara ASEAN di negara ASEAN sendiri kita masih ada di 5 negara ASEAN lainnya di bawah 5 negara ASEAN lainnya apa artinya bukan berarti meng-underestimate kita bukan berarti kita menjadi rendah diri tetapi kita perlu sadar apa yang harus kita lakukan kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di satu sisi di sisi lainnya bahwa potensi kita harus benar-benar bisa memaksimalkan potensi diri kita sehingga kita bisa berkontribusi menjadi player nah kalau misalkan kita lihat bahwa industry revolution apapun yang terjadi sejak 1784 mulai 1.0 kemudian sampai munculnya mass production industrial revolution 2.0 sampai 4.0 semuanya bisa dilalui dengan baik karena memang manusia itu adalah makhluk yang paling adaptif nah pada saat ini di era digital ini tentunya bagaimana tatanan ini akan berubah saya yakin seperti halnya yang terjadi pada saat sebelum kemunculan mobil pernah di ada yang melilustrasikan bahwa yang namanya kusir delman itu itu adalah bisa bertahan menjadi driver lah gitu ya driver dimana pada saat kemunculan mobil itu dia berpindah tadinya sebagai kusir delman menjadi supir mobil itu shifting itu adalah sangat mungkin terjadi pada bidang-bidang yang lainnya lalu bagaimana ya kenyatanya memang begitu pada beberapa tahun yang lalu gitu pernah diprediksi oleh McKinsey bahwa akan hilang 23 juta jenis pekerjaan dengan era digital ini dan kemudian World Economic Forum memberikan ketenangan pada kita bahwa hilang 23 juta jenis pekerjaan tapi akan muncul lebih dari itu sekitar 27 atau 29 juta jenis pekerjaan baru pekerjaan itu tidak hilang pekerjaan itu mungkin hilang jenisnya tapi akan muncul jenis baru artinya kita harus mampu beradaptasi dengan itu tidak berlebihan yang disampaikan seorang saintis zaman dulu Charles Darwin bahwa yang bisa bertahan itu adalah bukan yang paling pintar bukan yang paling kuat tapi yang paling adaptif nah kata kunci itulah yang kita coba kita pegang seadaptif apa kita nah coba kita saksikan dulu video ini untuk memberikan inspirasi the time of spreadsheets is over a Google search a passport scan a barcode reading in a supermarket your online shopping history an EKG reading CCTV footage a photo of a sandwich a voice message a tweet all of these contain data that can be collected analyzed and monetized super computers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time in less than 10 years CPUs are expected to reach the processing power of the human brain a survey done by the Global Agenda Council on the future of software and society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2026 there is a good chance that in 15 years your job is going to be performed by computers since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly much like a human driver but also analyzing other sources of information that will make the trip safer faster and more efficient analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities but it will also create very detailed profiles for all of us including information that we'd rather keep private will big data make privacy obsolete or will it bring transparency accountability and progress ini salah satu hal yang disampaikan dari World Economic Forum menarik gitu ya jadi pada saat data itu menjadi abundan resources segala sesuatunya akan terasa lebih cepat efektiveness juga merupakan challenge gitu bagi kita semua lalu bagaimana kita menyikapi itu semua gitu ya ini adalah perlunya kita bertransformasi transformasi itu adalah merupakan suatu hal yang memang artinya tuh bahwa kita perlu berubah namun berubah itu tidak mungkin kita bisa lakukan dengan baik apabila cara berpikir kita itu tidak ikut berubah nah ini adalah satu challenge nah sekarang coba kita lihat ada beberapa pengalaman yang dialami salah satunya adalah yang dialami Nokia Nokia itu tidak ada yang menyaksikan dan dulu awal tahun 2000an itu luar biasa semua orang pegang Nokia kalau belum Nokia belum pegang handphone karena Nokia connecting people gitu ya namun pada saat itu dengan percaya diri Nokia memiliki sistem operasi Symbian dan sistem operasi Symbian ini mendapatkan challenge dari yang namanya Android gitu ya kita tahu bahwa yang namanya Android ini sebagai pemain baru memelalui sistem operasi yang begitu terbuka mereka bisa meng-create sesuatu bisa membuat game-game sederhana dan seterusnya gitu ya Nokia juga mungkin tidak berdiam diri coba melihat juga hal itu gitu ya namun demikian karena memang lagi leading gitu ya kalau bahasa sekarang mungkin Nokia terkena financial trap gitu ya jadi pada saat misalkan dia sedang leading semuanya dikejar dengan target-target yang jelas target-target yang ingin dicapai dimana berdasarkan sumber daya yang ada termasuk sistem operasi Symbian yang dimilikinya gitu ya sehingga akhirnya tidak fokus untuk melakukan riset dengan sistem operasi baru ini dan akhirnya apa yang terjadi kita tahu semua bahwa semua mulai bergeser melakukan shifting terhadap sistem operasi yang lebih terbuka dan seterusnya jadi rasa nyaman dalam bekerja di dalam suatu perusahaan besar saat itu mungkin hilang dengan sendirinya karena kesempatan untuk berubah terlambat seperti itu yang kedua dialami juga oleh Blackberry Blackberry tidak ada yang menyaksikan saya termasuk pengagum juga waktu itu dengan keyboard QWERTY Onyx 2 begitu empuk gitu ya dan kita tidak akan pernah ngetik salah ngetik salah satu ya dikatakan sebagai si Onyarim gitu riset inversennya Blackberry mengatakan bahwa pada saat kemunculannya Steve Jobs memperkenalkan Apple gitu ya dengan apa apa smartphone menggunakan screen gitu ya nah disitu mengatakan bahwa dengan yang namanya touchscreen itu itu adalah menjadi handphone kita menjadi boros baterai dan touchscreen sendiri adalah tidak akurat dua hal yang disampaikan lah dari saat itu apa sih yang menyebabkan dia mengatakan begitu apakah memang dia tidak suka dengan itu tidak memang kenyataannya demikian dengan keyboard QWERTY yang Blackberry itu kita lebih tepat mengetik lebih presisi dan seterusnya gitu ya nah pada saat itu dia tidak berkata bohong yang namanya presisi dari sisi screen yang touch tadi touchscreen tadi dengan boros baterai saat itu memang demikian tapi jangan lupa yang namanya teknologi terus berkembang riset terus berkembang dan akhirnya muncullah sampai sekarang orang tidak ada lagi atau hampir semualah menggunakan smartphone yang memiliki layar sentuh dan seterusnya satu hal yang menarik juga ditunjukkan dari Blockbuster gitu ya Blackberry juga sorry Blackberry juga pada saat itu memunculkan yang namanya touchscreen tahun 2010 dia mendesain jet 10 atau apa ya lupa dan kemudian pada saat ditawarkan itu ditunda mungkin karena gak tahu kurang percaya diri dan seterusnya tapi sayangnya masyarakat sudah melakukan shifting ke handphone-handphone yang lain ke handset yang lain nah kemudian Blockbuster salah satu penyedia sewa DVD di Blu-ray dan seterusnya gitu ya gerainya banyak sekali di seluruh dunia yang lucunya itu pada saat itu sudah ada kemunculan suatu perusahaan kecil yang menawarkan kerjasama dengan Blockbuster bagaimana kerjasamanya kerjasamanya adalah bagaimana film-film itu disiarkan secara streaming gitu ya jadi langganan langganan streaming nah saat itu memang yang namanya digital connectivity masih rendah gitu ya walaupun memang ada yang versi wired gitu ya tetapi yang wirelessnya sama sekali tidak bisa diandalkan lah untuk kualitas gambar yang signifikan gitu ya jadi akhirnya ditolak dan perusahaan kecil itu adalah tidak lain adalah Netflix yang saat ini begitu besar gitu ya nah ini adalah satu hal yang menarik bagi kita bahwa ternyata dunia itu terus berputar riset itu terus berkembang kita harus mengantisipasi itu kita perlu melihat tren ke depan itu akan seperti apa tentunya tren-tren yang itu tidak hanya sekedar menjadi follower tidak hanya sekedar FOMO terhadap tren tersebut tapi apa yang harus kita antisipasi skillset apa yang kita siapkan karena sesungguhnya transformasi itu adalah tidak bisa dihindari seperti itu nah sebelum saya masuk ke transformasinya itu sendiri tentunya tadi saya sampaikan bahwa kita pendekatannya adalah pribadi kita bahwa pada saat kita mengenal digital mindset tentunya ah pikiran digital itu seperti apa pola pikir digital itu seperti apa paling tidak kita harus memahami bahwa ini kita harus memulai dengan sesuatu hal yang bersifat openness dan agile kita harus lincah kita harus open terhadap segala perubahan yang terjadi jangan sampai kita terkungkung dengan sesuatu suatu situasi yang akhirnya kita sendiri tidak bisa bertahan dengan situasi tersebut karena semua orang telah berubah seperti itu kita harus proaktif jangan sampai reaktif hanya sekedar menunggu kemudian kita berubah setelah itu itu namanya reaktif kita harus proaktif supaya menjadi lead dari perubahan itu sendiri dan kreatifitas inovasi merupakan satu hal yang memang harus dikedepankan tentunya kreatifitas inovasi ini hanya bisa berkembang apabila ekosistemnya bisa terbangun nah disinilah pentingnya ada kolaborasi tadi disampaikan juga oleh Pak Heri bahwa kolaborasi ini adalah satu hal yang penting kami juga salah satu pelaksana dari digital talent scholarship Kominfo semuanya ingin berkontribusi semua ingin mengambil porsi dari hal-hal ini karena memang ini tanggung jawab Indonesia ini adalah tanggung jawab kita semua kalau Pak Habibie mengatakan kita tidak bisa bergantung pada negara asing karena negara ini maju atau tidak sampai istilahnya memiliki cita-cita untuk menjadikan baldatun itu adalah tergantung dari kita sendiri kemudian kita jangan lupakan juga digital mindset ini adalah harus berorientasi customer kita membuat sesuatu kalau misalkan kita mengatakan ingin memberikan value creation kita ingin menciptakan nilai kita memiliki ide ide itu tidak mungkin bisa berkembang apabila tidak ada yang membutuhkan nah disinilah peranan customer centricity barulah teknologi bisa menjawab atau bisa men-support ide kita sedemikian hingga menjawab yang namanya kebutuhan customer tersebut barulah yang namanya viability industrialisasi dari ide tersebut bisa kita lakukan karena memang jelas-jelas customer-nya ada pada saat pembentukan itu tentunya tidak lepas dari critical inharmoni critical inharmoni maksudnya bahwa kita hidup dalam satu ekosistem jiwa kritis itu adalah penting critical thinking itu adalah suatu hal yang fundamental harus ada tetapi yang dikritik itu adalah ide-nya bukan orangnya bukan hal-hal yang sifatnya tidak penting tetapi justru ide-nya sehingga ide kalau kita mengkritik ide pasti ada saran perbaikan apa yang harus dilakukan sehingga ide ini adalah menjadi lebih baik dan seterusnya ini maksud dari critical inharmoni dan jangan lupakan bahwa dalam digital mindset ini kita perlu dealing with failure jadi jangan takut dengan kegagalan yang paling penting justru kita mempersiapkan diri risk management-nya bagaimana kita bisa meminimalis risiko yang terjadi kita tahu bahwa ada kemungkinan gagal dan seterusnya tapi jangan takut untuk melangkah seseorang yang salah itu justru yang tidak pernah melangkah seperti itu nah kemudian hal yang lain setelah ada pola pikir digital tadi digital mindset itu kita perlu memeliharanya bagaimana untuk membangun itu tentunya saya selalu mengulangi bahwa kita perlu ekosistem yang bisa menguat saling menguatkan satu sama lain salah satu yang bisa kita jaga dari diri kita sendiri itu adalah memiliki jiwa lifelong learning pembelajaran sepanjang hayat ini sering kita dengarkan tetapi poin-poinnya apa saja saya ingin meng-highlight tiga hal paling tidak yang pertama adalah kaitan dengan karakter dan kompetensi kenapa karakter dulu karena kompetensi pun ada kalau karakternya tidak terbangun dengan baik ini seperti halnya ajaran agama bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu ilmu itu netral pada saat misalkan adabnya salah maka ilmu itu bisa ke hal-hal yang negatif dan seterusnya kemudian data centric for quality improvement maksudnya bahwa ini data ini begitu membludak lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan data itu untuk proses peningkatan kualitas bukan hanya sekedar mencari celah bukan hanya sekedar mencari ke bolong-bolongnya dan lain-lainnya tetapi bagaimana untuk meningkatkan kualitas kualitas kehidupan kualitas bangsa ini dan seterusnya dan jangan dilupakan bahwa seberapapun teknologi itu berkembang semuanya harus berorientasi pada kebutuhan manusia ini sebenarnya prinsip society 5.0 ini adalah pendekatannya adalah design thinking jadi once kita ingin melakukan sesuatu dicek dari sifkap empathy kita ini empathy terhadap proses apa terhadap terhadap kondisi yang mana seperti itu kalau misalkan contoh misalkan kita melihat SDGs ada 17 tujuan kira-kira kita petakan kepada komponen yang mana kita berorientasi dan disitulah bahwa ada aspek kontribusi yang kita berikan dengan teknologi mana dan seterusnya nah saya ingin meng-highlight satu hal karena memang saya akan kembali kepada pribadi masing-masing dimana kita akan bertransformasi ataupun kita menjadi operator dari digital transformation negara ini organisasi yang kita cintai dan seterusnya gitu ya kalau kompetensi saya yakin dari mulai literasi dari mulai kemampuan computing dan seterusnya rekan-rekan kalau memang bukan ahlinya paling tidak mengenal paling tidak bisa berkolaborasi dengan siapa tahu paling tidak ini adalah kaitan dengan hal-hal seperti apa domain problem yang bisa diselesaikan dengan aspek-aspek kompetensi ini tahu seperti itu saya ingin meng-highlight juga karakter yang tadi saya sampaikan saya tidak membuat karakter-karakter yang baru tetapi karakter yang sudah jelas ada 10-15 yang ditetapkan oleh World Economic Forum bahwa kemudian diklasterisasi menjadi 4 hal yang pertama adalah kemampuan problem solving tadi di introduction ataupun di pendahuluan saya sudah sampaikan bahwa challenge kita adalah bagaimana kita meningkatkan global innovation index warga bangsa ini bagaimana kita meningkatkan human development index dimana di dalamnya tidak hanya usia harapan hidup tetapi ada masalah knowledge juga gitu ya nah disini paling penting adalah salah satu halnya adalah bagaimana kita menguatkan diri sebagai seorang problem solver seorang problem solver tidak mungkin dia alerhi dengan satu problem begitu dia melihat problem dia ingin menyelesaikan problem itu begitu melihat problem dia tidak akan lari dari problem itu karena dia tahu bahwa lari kemanapun problem itu selalu ada yang paling penting adalah bagaimana mengidentifikasi problem-problem itu secara lebih detil root cause-nya apa dan berikan penyelesaian ataupun ide bagaimana menyelesaikan itu atau step by step bagaimana proses penyelesaiannya nah ini biasanya adalah berawal dari hal-hal yang biasa kita temui sehari-hari jadi jangan alerhi dengan hal-hal itu sehingga dalam setiap terentatan kehidupan ini mau problem digital atau problem masyarakat pada umumnya kita sudah terbiasa untuk menghadapinya yang kedua adalah kaitan dengan self-management ini merupakan akar dari proses leadership tidak mungkin seseorang itu bisa memimpin orang lain apabila belum bisa memimpin dirinya sendiri disiplin komitmen konsistensi itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang memiliki self-management yang baik bagaimana komitmennya bagaimana konsistensi terhadap sesuatu pekerjaan ini adalah satu hal yang penting dimana pada saat perubahan ini begitu cepat sesuatu itu berubah pada saat kita tidak memiliki self-management yang bagus maka dia akan mudah frustasi dan seterusnya nah kemudian jangan lupakan working with other people karena perubahan ini begitu meluas tidak mungkin hanya perubahan itu hanya di satu titik tapi everything di dalam dunia ini adalah well connected jadi semuanya itu pasti saling terkait karena memang setiap titik di dunia ini adalah saling terkait setiap problem di dunia ini adalah saling berhubungan maka tidak ada jalan lain kita harus mampu berkolaborasi apa ciri kolaborasi nanti saya juga akan cerikan bagaimana kita memumpuk jiwa komunikasi kita working with other people ini tidak hanya sekedar bekerja bersama tidak hanya berada di dalam satu grup tetapi grup ini harus bisa saling mensupport satu sama lain sehingga benefitnya adalah menjadi kontribusi yang lebih besar kontribusi terbaik yang bisa diberikan dan jangan lupakan hal yang ketiga diingatkan World Economic Forum bahwa penggunaan dan pengembangan teknologi tidak bisa dihindari dan teknologi itu sendiri berubah dengan cepat artinya kita sendiri yang diminta untuk segera beradaptasi segera mengikuti perubahan dan segera kita tahu berkolaborasi dengan siapa seharusnya nah kalau misalkan kita lihat tadi sisi self potential kita ini adalah kaitan dengan capability bagaimana kita akan dikatakan seorang yang capable capable atau tidak itu adalah tentunya tidak hanya sekedar memiliki cognitive ability kalau sekedar cognitive ability mungkin ikut tadi yang program-program kerjasama atau yang di inisiasi kominfo digital talent scholarship dan seterusnya itu bisa meningkatkan kapasitas kita kita bisa mengikuti workshop kita bisa mengikuti hal-hal yang kita bisa meningkat kapasitas digital kita tetapi sejauh mana itu bisa memberikan benefit nah inilah yang poin penting yang tidak boleh dilupakan yaitu ke arah kanan ini ke arah kanan ini adalah behavioral competency ini adalah kaitan dengan bagaimana kebiasaan kita antusiasme kita ada gak antusiasme kita biasanya kalau dalam organisasi dikawal dengan menggunakan organisational culture seperti itu nah hal-hal inilah keduanya kalau saya sederhanakan ke atas itu adalah kemampuan yang ke kanan itu adalah kemauan kemampuan dan kemauan ini harus seiring sejalan bisa kita tunjukkan tidak mungkin seseorang itu hanya sekedar mampu kalau tidak mau tidak akan pernah bisa mengikuti perkembangan begitu pun satu hal bahwa dia mau melakukan sesuatu kalau tidak memiliki kemampuan nah paling tidak kita bisa berkolaborasi satu sama lain kalau kalau memiliki kemauan kalau memang tidak memiliki kemampuan kita bisa kolaborasi solusinya tetapi hal yang utama ini adalah yang memang fundamental adalah bagaimana kita mengelola behavioral competency kemauan kita itu harus terjaga supaya tetap antusias supaya tetap menjadi pembelajar yang baik sehingga bisa ujung-ujungnya ke arah capable sebelum saya lanjutkan saya highlight satu video create opportunity all coming together for a common goal in a world where everything is connected and systems are reaching a state of perfection the only thing that separates excellence from just good enough is you you are the central point in one of the most transformational times in human history fueled by exponential digitization mobilization and automation amplifying each other to create a perfect storm of change but the question is do you want to drive the change or be driven by it if technology is the how of change humans are the why it is time to go beyond technology to reach human insights to adapt is to move ahead and to be more resilient you must start engaging with what could be and not just what is the opportunity is here to be fluid to create not just functional environments but adaptive intuitive and humanized ecosystems the future of work is not about integrating systems it is about integrating experiences a chain of seamlessly linked positive encounters that transcend technology and equip your workforce with means to realize maximum potential future doesn't just happen you make it happen masa depan itu tidak ditunggu tetapi justru diciptakan oleh kita satu hal yang menarik dari video ini adalah diingatkan bahwa human itu adalah central point kita ini adalah memang as a center point harus benar-benar bersiap apa yang harus kita lakukan all failure is failure ini kurang failure all failure is failure to adapt bagaimana kita kegagalan itu memandang bahwa kegagalan itu adalah karena kegagalan kita beradaptasi everything is connected tadi diingatkan kita mau drive change atau kita drive and buy kita memilih sebagai agent perubahan itu sendiri atau kita hanya sebagai follower ini adalah sangat bergantung dan tadi dalam hal digital mindset diingatkan bahwa kita harus proaktif kalau memang kita ingin yang disebut sebagai seorang yang proaktif ya kita harus mendrive perubahan itu sendiri dan hal yang menarik diingatkan di bagian akhir bahwa integrating system itu adalah suatu keniscayaan nanti mungkin ada yang namanya semuanya kita bangun sistem informasi yang terintegrasi dalam bangsa ini gitu ya tetapi lebih jauh lagi itu adalah yang paling penting adalah integrating experience dari data-data itu kita bisa gak melakukan analytics sehingga kita bisa melakukan pengambilan keputusan dengan cepat kita bisa melakukan salah satu hal dengan cepat dan seterusnya karena memang itu adalah kenisayaan gitu ya dari hal-hal inilah bahwa kita belajar ternyata kita kalau tidak mau berubah kita tidak mau kalau kita tidak mau belajar maka sesungguhnya kita hanya akan menjadi follower dan kita tidak akan kemana-mana ini dua slide waktunya 10 menit lagi siap ini dua slide terakhir nah kita tahulah framework PPT gitu ya people, process, and technology dimanapun itu ada dalam satu organisasi dan secara umum bahwa kita adalah bagian dari people ini kita bagian dari orang yang ada dalam suatu ekosistem dan kemudian kita pasti dalam setiap tanggung jawab kita memiliki proses yang kita kelola teknologi biasanya adalah sebagai akselerator untuk memudahkan dalam organisasi gitu ya dari setiap hal yang kita kelola ini dari setiap teknologi yang kita gunakan dari setiap proses yang kita kelola tadi pasti ada data bahkan kreasi data saat ini tidak hanya oleh orang IoT itu adalah salah satu perkawinan antara apa akan menghasilkan data yang besar perkawinan IoT dengan AI misalkan mesin-mesin komunikasi tidak bisa dihindari pada saat ini kalau dulu Alan Turing pernah mengingatkan atau pernah meramalah bahwa nanti kita 50 tahun lagi tahun 50 dia mengatakan 50-an sekian bahwa kita tidak akan bisa membedakan kita sedang berkomunikasi dengan manusia atau dengan mesin kenyataannya sekarang sudah banyak sekali yang bisa dilakukan chat GPT dan seterusnya itu adalah salah satu contoh mesin-mesin komunikasi itu adalah satu hal yang kenisayaan dan itu akan menghasilkan data itu sendiri data yang baru jadi produksi data itu sungguh luar biasa tapi pentingnya adalah dari scramwork ini apakah kita bisa menghasilkan yang namanya higher performance performansi yang lebih baik ini adalah sangat bergantung kembali lagi adalah demand behind scan tergantung dari orangnya apa yang harus kita lakukan nah inilah yang saya ingin mengajak rekan-rekan semua kita harus memiliki broad perspective tidak mungkin kita bisa agile tidak bisa memiliki openness kalau kita tidak memiliki broad perspective apa cirinya ini adalah salah satu penciri orang dewasa juga katanya kalau dewasa itu kan tua itu pasti dewasa belum tentu ciri-ciri orang dewasa itu adalah bisa memahami orang lain kalau misalkan sudah bisa memahami orang lain sudah bisa memahami sesuatu yang lebih luas lebih kompleks dan seterusnya maka dia akan mudah berkomunikasi karena dia paham datanya karena dia paham situasinya dan seterusnya skill komunikasi otomatis akan meningkat kalau skill komunikasi akan meningkat maka dia akan mudah berkolaborasi kalau sudah bisa berkolaborasi maka kontribusinya akan jauh lebih luas kalau kontribusi jauh lebih luas disinilah empat hal ini maka bisa memberikan benefit yang luar biasa selanjutnya warna yang berbeda ini adalah bagaimana kita melakukan fostering atau merawat dari apa yang sudah kita lakukan itu dengan selalu bersungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar asal-selesai dan seterusnya kita harus melakukan yang terbaik kita tahulah bahwa ada rumah minimalis ada bupet minimalis dan seterusnya tapi kalau sudah mental minimalis ini tidak boleh mental minimalis artinya bahwa ada asal-selesai asal ini saja kita harus selalu memberikan ekselensi dan terhadap sesuatu hal yang kita lakukan effort maksimal seperti itu nah inilah dan merupakan satu faktor yang penting supaya kita bisa menjadi adaptive leader kenapa kita leader kita kan bukan leader dan seterusnya saya yakin setiap orang itu adalah pemimpin paling tidak untuk memimpin dirinya sendiri termasuk kita sebagai pemimpin diri sendiri untuk melakukan transformasi digital itu ini satu hal yang penting kita tidak mungkin bisa beradaptasi apabila kita tidak memiliki titik awal ini broad perspective tentunya kalau misalkan kita dalam satu ekosistem dalam satu organisasi bahkan dalam satu komponen bangsa yang harus kita lakukan lebih luas adalah preparing organizational culture menyiapkan culture organisasi yang lebih baik kenapa? karena satu orang ingin merupakan memberikan yang terbaik satu orang ingin sudah memiliki broad perspective dan seterusnya tidak akan bisa berperan apa-apa kalau memang semuanya cuma kecuali satu orang itu tidak melakukan apa-apa gitu ya jadi kita perlu membangun ekosistem ini dengan menggunakan culture yang lebih baik culture tentunya kalau misalkan skuk nasional itu tidak hanya lepas dari masalah pendidikan saja walaupun kementerian pendidikan dan kebudayaan salah satunya yang dihasilkan adalah culture titik pentingnya tetapi poin pentingnya ada di dalam diri pribadi masing-masing mau berubah atau tidak dan kemudian apa yang harus kita menjadi patokan-patokan itu dan kemudian dua hal yang kedua lainnya adalah aligning system and processes semuanya itu harus di seiring sejalan harus dibuat sistemik yang semua prosesnya itu adalah bisa seiring sejalan bisa kita buat memberikan benefit terbaik seperti itu nah itulah hal-hal yang bisa memberikan benefit untuk kita dalam proses digital transformation saya yakin rekan-rekan semua hadirin gitu ya tidak bisa kita pandang remeh yang namanya proses adaptasi ini tetapi tentunya proses adaptasi itu sangat bergantung dari individu masing-masing sehingga muaranya perubahan itu adalah bisa kita rasakan untuk bangsa yang lebih baik yang seperti kita bersama dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Agung terima kasih rekan-rekan semua atas segala perhatiannya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan kita masuk sesi diskusi saya kembalikan ke Pak Agung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih banyak Prof Adi Wijaya sharingnya Pak Ari juga sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di Zoom chat kali ini begitu saya ingin sampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung dan berkontribusi aktif ini lebih dari 170 peserta Prof dan Pak Ari luar biasa terima kasih banyak atas kehadirannya dan kontribusinya kita akan segera masuk ke dalam sesi tanya-tanya dan diskusi mungkin akan saya buka tiga pertanyaan dari chat akan saya pilih dan bacakan beberapa pertanyaan mari jenis pertanyaan yang pertama ini dari Pak Indra Jui Sapudra dari Bengkulu walaupun sudah dijelaskan mungkin tadi tapi beliau ingin Bapak Paranalsumber untuk mengelaborasi lebih jauh tentang isu apa saja sih yang dihadapi Indonesia sekarang ini dalam jalan transformasi digital dan bagaimana tantangan-tantangan itu dapat diatasi monggo Prof atau Pak Ari siapa dulu yang mau merespon silahkan atau saya dulu silahkan Pak Ari kalau melihat teori dari Martex Law yang teknologi bergerak eksponensial kemudian organisasi sebaliknya ini kalau tidak diatas ini akan terjadi disrupsi teknologi disitu sehingga begini terus cara mendekatinya itu salah satunya adalah pengembangan SDM mungkin karena saya dari badan pengembangan SDM jadi menekankannya ke sana nah ini yang buat kami betapa pentingnya menyiapkan mereka dari level yang paling sederhana dari edukasi literasi sampai ke peledidikan yang lebih tinggi termasuk kepada pengembangan para pengambil keputusan dengan program Digital Leadership Academy itu jadi ini contoh 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 yang kalau dari infrastruktur kalau tidak ada diadakan kan simple seperti itu nah sedang SDM itu walaupun sudah diajarkan perlu juga mereka akan menerapkan mereka berkali-kali harus dimasukkan agar yang diajarkan tidak lupa itu itu Pak baik terima kasih Prof akan ditambahkan Prof sebagai yang menyiapkan talent digital ini tambahannya sedikit aja dan seperti Pak Eri katakan sudah sepakat tambahannya yaitu behavior kompetensi SDM yang sudah disiapkan harus memiliki kemauan karena capability atau digital capable itu itu adalah hanya muncul apabila memang ada kemauan kemauan untuk berubah dan kemauan untuk memplementasikan apa yang sudah dimilikinya seperti itu Pak Eri terima kasih banyak Prof dan Pak Eri jawabannya saya lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Bapak Saf Rizal Saf Rizal mohon maaf dari Universitas Pembangunan Jaya Tangerang Selatan bagaimana menerapkan transformasi digital menggunakan tangan besi terobosan-terobosan apa saja yang diperlukan mungkin ini tadinya pertanyaan untuk Pak Eri Abdelazis tapi Prof boleh menambahkan juga nanti silahkan Pak Eri sekali lagi tangan besi di sini bukan berkonotasi negatif untuk suatu kebaikan suatu kebaikan tadi saya berikan contoh misalkan begini katalah di satu kabupaten kabupaten mengeluarkan sebuah kebijakan tidak boleh ada fotokopi KTP atau fotokopi dokumen sebagai persyaratan sebuah layanan publik misalkan seperti itu bunyinya itu pada saat ada pengambil keputusan di level kepala dinas atau di bawah tidak patuh ganti saja ini saya membayangkan tangan besi bentuknya seperti itu kemudian dirotasi tidak perlu dirotasi dia akan menciptakan kondisi yang sama di tempat lain jadi tangan besinya ini mungkin masih bayangan angan-angan saja tapi bisa saja di suatu saat tangan besi itu harus muncul di negeri kita karena sudah lama sekali sudah tahun 2003 20 tahun kemudian kita masih bicara integrasi Pak Prof Adi 2003 sudah dibicarakan betapa tangan besi itu menjadi penting begitu terima kasih Pak Eri Prof agar ditambahkan Prof silakan saya melihat pertanyaan ini agak ini juga jadi memang kadang-kadang dari sisi kesabaran di uji tapi lagi puasa jadi saya tidak tidak terpengaruh ke tangan besinya kita lihat bahwa namanya gap dari digital teknologi ini di Indonesia memang ada dan mungkin cukup signifikan tidak hanya sekedar digital connectivity bahkan untuk mendapatkan sumber energi pun masih ada beberapa daerah yang belum memilikinya jadi kalau mungkin untuk menuju ke arah sana memang harus dipastikan bahwa itu harus ada layanan-layanan terkait dengan digital namun demikian proses transisi itu tetap dilakukan pelayanan-pelayanan itu namun demikian kita coba berikan komparasi apabila dengan digital maka layanan itu menjadi lebih singkat misalkan seperti itu contohnya misalkan pada saat bikin paspor online kalau sudah daftar online maka mereka tidak perlu ngisi lagi sudah langsung masuk antrian dan seterusnya jadi mereka langsung diedukasi bahwa dengan digital ini akan lebih memudahkan seperti itu jadi sehingga demikian masyarakat juga akan sadar dengan sendirinya dan akhirnya beralih kalau kaitan dengan para pengambil keputusan dan lain-lain ya itu memang suatu kenisayaan tadi sampaikan Pak Heri juga demikian bahwa memang pada saat misalkan ini yang paling penting adalah ada rulenya jadi aspek-aspek yang namanya kita satu sisi ingin melakukan inovasi inovasi itu pasti ingin memberikan continuous quality improvement dari apa yang sedang dilakukan tetapi harus didukung oleh regulasi nah regulasi inilah yang memang harus ditetapkan once regulasi ini ngambang dan seterusnya bahkan tidak ada tadi dikatakan dari tahun 2003 kita ingin memiliki sistem yang terintegrasi bahkan di tahun kalau nggak salah 2019 satu data Indonesia sudah jadi fair press tapi sampai sekarang pun masih ada diskusi-diskusi karena memang masih ada ego sektoral yang kita perlukan kan sebenarnya ekosistem bukan ekosistem untuk menuju ke ekosistem inilah yang kita perlu komitmen dan konsistensi dari semua pihak begitu Pak Agung baik terima kasih banyak Pak Heri izin saya lanjut untuk tanyaan yang berikutnya ini dari Ibu Didin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom Universiti untuk Pak Heri berarti ini nggak berani bertanya ke sana Pak riset apa saja yang dibutuhkan terkait dengan organisasi untuk menjambatani gap antara perkembangan teknologi digital dengan perkembangan organisasi termasuk di dalamnya organisasi behavior dan juga organizational development silahkan Prof atau Pak Hadim kalau ini ada catatan tambahannya kalau bisa membantu kominfo kita sangat senang mungkin ini riset juga dosen silahkan saya juga dengarnya senang itu jadi riset apa saja Prof ini apa saja Pak tentu tren dan perkembangan teknologi digital yang katalah perlu juga ini bukan sesuatu yang memang menjadi jawaban yang berdasarkan referensi jurnal ini hanya katalah secara cepat saya jawab misalkan saja riset terkait dengan pemahaman atau memahami tren dan perkembangan teknologi bisa saja dari riset pasar dan analisis tren perkembangan teknologi itu yang terkait dengan memahami tren kemudian kalau misalkan yang berikut meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM perlu ada riset tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan identifikasi keterampilan dengan teknologi digital keterampilan yang dibutuhkan sebuah organisasi dengan teknologi digital mengembangkan sebuah program pelatihan kemudian meningkatkan budaya belajar kemudian terhadap perubahan teknologi kemudian riset tentang efektivitas program pelatihan juga bisa dilakukan kemudian optimalisasi pengguna teknologi digital ini perlu riset juga tentang adopsi teknologi apa saja yang dibutuhkan oleh instansi kita tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi digital di dalam organisasi kita mengembangkan strategi meningkatkan adopsi misalkan seperti itu begitu juga tentang misalkan saja riset dampak dari teknologi digital mengukur terhadap kinerja organisasi jangan sampai nanti sudah beli mahal struktur organisasi kinerjanya tidak berkembang bagus mungkin ada masalah di SDM yang juga tidak kepalanya pentingnya riset tentang keamanan privasi data yang mungkin juga nanti berkait dengan pertanyaan berikutnya tentang risiko tentang privasi data yang harus memahami aturan bagaimana menjaga diri sendiri mengembangkan kebijakan kepercayaan itu beberapa pohon yang namanya catatan saja yang belum tentu juga benar dalam implementasi itu hanya sekedar masukkan saja begitu Pak Agung baik terima kasih banyak Prof akan ada ditambahkan Prof oke karena Pak Agung maksa jadi kaitan saya melihat bahwa yang namanya digital gap ini memang tidak bisa dihindari tidak hanya sekedar di Indonesia termasuk di negara maju pun pasti demikian memang cuma perbedaannya gapnya seberapa besar saya mungkin riset terkait dengan digital readiness itu perlu dilakukan digital readiness bisa kita klasterisasi untuk level masyarakat atau untuk level ekonomi gitu ya coba kita ukur gitu ya sehingga kebutuhannya jelas nanti pada saat ada yang ada di dalam klaster ini maka edukasi termasuk infrastruktur yang disiapkan seperti apa pada saat kita ada di klaster yang berbeda mungkin infrastrukturnya harus lebih tinggi karena memang memberikan benefit pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan seterusnya itu digital readiness yang lainnya adalah saya kalau level negara bukan saya tahu gitu tapi kalau level pemerintahan mungkin harusnya ada riset kaitan dengan bagaimana kita memiliki tujuan tujuan ke depan itu tadi ingin memberikan bagaimana membangun ekosistem yang memiliki global innovation index yang tinggi yang bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menuju ke arah sana itu adalah tujuannya sekarang coba kita lakukan riset kondisi saat ini seperti apa kondisi saat ini seperti apa dan mapping ke arah yang ditujukan itu perlukan berapa tahun dan milestone apa yang harus dilakukan parameter-parameter apa yang menentukan ini ini adalah sepertinya perlu didemikkan lebih baik sedemikkan hingga nanti rekomendasi untuk pemerintah itu jelas tidak hanya sekedar hit and run dengan program-program yang ini saya yakin sekarang juga sudah mulai dipetakan di teman-teman kominfo ya Pak Heri namun demikian perlu dikawal dengan baik oleh seluruh stakeholders untuk mewujudkan itu semua baik terima kasih saya tadinya ingin pindah ke yang mau resen mau bisa langsung dengan kedua paket tapi tadi karena Pak Heri sudah address tentang kedaulatan data mungkin satu pertanyaan dari chat lagi Pak Heri ini Mas Eka dari mahasiswa magister atau master di BIMS beliau tertarik kepada kedaulatan data dan sedikit kasusnya katanya ada bocor data di salah satu PMN di Indonesia pertanyaannya adalah selain dari UUPDP kira-kira apa yang sudah dilakukan pemerintah mengenai privasi data ini terima kasih mungkin Pak Heri bisa menyampaikan responnya baik Pak Agung saya lupa ya Cisco itu pernah melakukan penelitian terhadap keamanan saya lupa tahun berapa tapi betapa bahwa faktor SDM itu menjadi penting itu yang dari Cisco nah dengan catatan itulah kemudian kami merancang sebuah pelatihan untuk mengurangi jangan sampai nanti akan bertambah terus masalah kasus-kasus data misalkan saja di pemerintahan yang kami ajarkan apa yang kami berikan kepada apa namanya yang kami rancang dari hal-hal yang sangat sederhana sekali masalah edukasi kesadaran akan keamanan itu sangat sederhana sekali apa namanya memberi pemahaman kepada orang dan itu banyak sekali harus kita berikan kita sampaikan yang berikutnya pelatihan yang kami siapkan ini terkait dengan pembuatan legal drafting membuat aturan main baik pada level instansi maupun pada aturan main unit-unit yang kecil jadi memberikan edukasi itu mulai mengajarkan hal yang sederhana bagaimana menilai keamanan mulai kerentanan bagaimana ditingkatkan sampai risikonya kita munculkan membuat arsitektur keamanan itu yang contoh-contoh yang memang kami lakukan secara terus kepada banyak terutama di instansi pemerintah karena memang kedaulutan data memang ada di sana itu catatan dari saya dari Pak Eka jadi memang dari yang sederhana karena dari SDM sumber semuanya baik terima kasih banyak saya akan buka kesempatan begitu agar diskusinya lebih interaktif kadangkali ada para peserta yang ingin langsung raise hand dan bertanya langsung kepada dua naras sumber kita saya rasa ini kesempatan yang luar biasa untuk bisa berbicara dengan Prof Adi dan juga Pak Eri terima kasih Pak Sabarudin ada lagi mungkin bisa tiga penanya oke belum ada baik mungkin kesempatan pertama untuk Pak Sabarudin untuk berbicara langsung dan berinteraksi dengan dua naras sumber kita yang luar biasa di sore hari ini silahkan Pak silahkan unmute dan sampaikan tanggapannya atau pertanyaannya silahkan oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Eri mulai dari Prof Adi Wijaya tadi oke saya mencoba mengomentari tangan busi tadi ya dari Pak Eri tapi mungkin maksudnya disini ada kalau dari sisi pengalaman saya itu adalah Radical Management Radical Change Management kalau di organisasi itu kita kenal ada organisasi change management atau manajemen perubahan organisasi tentu kalau di tingkat nasional ini dalam hal transformasi digital sama dalam hal digital ekonomi ini mungkin yang lebih ditekankan adalah manajemen perubahan masyarakat ya dimana literasi macam-macam dan seterusnya itu ada di alamnya oke nah terkait dengan hal ini ya saya melihat bahwa apa namanya PDI atau Public Digital Infrastructure yang sudah dikembangkan oleh COVID-19 sangat bagus sangat tiba pada kondisi yang memang sangat kita butuhkan untuk pengumbangan digital ekonomi kita tetapi mungkin ada hal yang kurang mungkin di apa nang di strateginya itu dalam hal apa yang saya namakan tadi manajemen perubahan masyarakatnya jadi semusinya itu apa namanya shoulder to shoulder artinya saling gandeng dan satu lagi mungkin yang saya mungkin tanyakan khusus ke Pak Heri yaitu terkait dengan ini setelah Public Digital Infrastructure ini apa namanya sudah 80 atau 90 persen tadi sudah 440 kota umpaten misalkan nah ini kira-kira langkah lanjutnya apakah sudah ada dalam roadmap-nya di Kominium Po terkait dengan bagaimana PDI yang sudah ada ini dikaitkan dengan pola pengembangan pemberdayaan UMKM atau pengembangan literasi kepengembangan hal-hal yang sifatnya aspek sosial lainnya gender misalkan climate change misalkan itu satu nah sedangkan untuk Pak Prop Adi Wijaya sekalian saja saya ini tadi Prop apa namanya mengadres terkait dengan talent ya talent bagaimana berperilaku dalam digital transformasi digital ini nah karena Prop juga membawahi universitas ya apakah dalam hal mengusahakan develop talent seperti ini sudah melibatkan apa namanya praktisi dan seterusnya yang lebih close gitu ya kalau soal melibatkan praktisi mungkin sudah ya karena saya juga pernah menjadi dosen tamu di Kominium Po Universitas terkait dengan transformasi digital dan melibatkan perubahannya nah tapi maksud saya mungkin ya pengenalan terhadap pengembangan talent ini mungkin perlu sebuah program yang lebih lebih fokus lagi kalau di universitas termasuk bagaimana experiencingnya mahasiswa itu ya setelah mendapatkan seminar diskusi kuliah tamu dan seterusnya ya mereka kemudian magang misalkan magang adalah hal yang penting bagi mereka nah kemudian bagaimana universitas ini mengelola kedua hal ini dalam hal monitoringnya tingkat magangnya seperti apa bahkan kalau kemungkinan skripsi mereka itu diambil dari magangnya kemudian salah satu pengujinya adalah dari praktisi dimana mereka magang itu akan lebih membangun fokus dan keseriusan pembentukan kalinya terus sama khususnya hal-hal yang baru ini di area digital saya kira itu saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Sabaruddin Rolf dan Pak Erie mau menyampaikan responnya silahkan baik saya pendek saja dalam menjawab misalkan gini setelah 440 kabupat dan kota terhubung langkah berikutnya apa kan gitu ya Pak Sabaruddin yang masih yang dalam tahap perencanaan dan yang mulai dirancang itu adalah pemberian aksesibilitas kepada fasilitas kesehatan dan pendidikan memang belum nyata karena ini masih dalam proses itu sih jawaban yang cepat yang bisa saya berikan tapi dua poin itu andai suatu saat nanti terjadi bisa kita bayangkan kemudahan transaksi apa namanya medical record misalkan begitu ya jadi kalau seandainya saya penduduk Jakarta terjerembab di Jimahi data saya dengan mudah didapatkan tanpa harus dicek apa namanya alergi apa gulung darah apa ini mimpi yang memang rasanya bisa kita eksekusi kita percaya bahwa besok pasti lebih baik begitu sabar terima kasih Pak Heri Prof akan menambahkan terima kasih sekedar jok dari yang disampaikan Pak Heri jadi ingat pada saat misalkan kalau kita mau beli sate kambing nanti ditolak mohon maaf Bapak kolesterol tinggi karena datanya transparan saya lanjutkan ke pertanyaan Pak Sabarudin terkait terkait dengan bagaimana penyiapan penyiapan talent ada yang buat sore ya bagaimana penyiapan talent dengan melibatkan praktisi di universiti dan secara umum di level organisasi juga saya yakin sangat saling membutuhkan ini bisa memberikan mutual benefit gitu ya kalau memang terus pertanyaannya adalah bagaimana mengelola magang monitoring dan seterusnya gitu ya ini hal yang menarik gitu ya satu hal yang perlu saya sampaikan memang universiti ini dari dulu ya saya katakan sebagai satu hal yang unik gitu ya dosen-dosennya dididik di masa lalu kemudian anak-anak mahasiswa dididik di masa kini untuk berkiprah di masa depan lalu bagaimana engagement antara masa lalu dengan masa depan ini harus ada strategic foresight semenemikian hingga bagaimana mereka bisa mewarnai masa depannya namun demikian bagaimana meng-capture trend dari masa depan itu gitu ya nah yang disampaikan Pak Sabarudin sudah tepat bagaimana engagement dengan praktisi bagaimana engagement dengan industri saat ini itu adalah salah satu yang perlu dilakukan makanya kami berusaha sekali bagaimana meng-capture kurikulum itu benar-benar sesuai dengan skill set yang dibutuhkan bahkan kalau di Telkom sampai disebutkan Pak Agung ada 23 skill set yang kami petakan ke kurikulum kami juga tidak hanya Telkom kami dengan perusahaan-perusahaan besar seperti hanya Microsoft Google dan lain-lain seperti apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya hal yang perlu kami tambahkan kita perlu menyadari bahwa untuk level-level mahasiswa karena saya lihat ada mahasiswa juga ya bahwa mahasiswa itu pasti mempelajari sesuatu minimal dengan mempelajari sesuatu akan memperoleh knowledge knowledge itu sama sekali tidak cukup gitu ya itu baru dasar awalnya untuk bergerak biasanya dilatih dengan skill kalau mungkin di kelas sosial humaniora di manajemen dan seterusnya diberikan use case use case contoh-contoh kasus sedemikian hingga memiliki sense terhadap bagaimana implementasi ataupun eksperimen itu memberikan pengalaman terhadap knowledge yang sudah didapatkan tadi dan setelah mereka memiliki skill di skala laboratorium atau use case yang diceritakan dosennya mereka juga harus digiring supaya memiliki experience sehingga mereka lebih siap untuk menerjang masa depan mereka karena tentunya challenge terberat itu adalah pada saat mereka sudah lulus tidak ada salahnya mereka juga diperkenalkan dengan itu makanya kami memperkenalkan yang namanya apa di dalam dosen pun tidak hanya sekedar dosen-dosen tamu Pak Sabarudin di kami ada yang namanya dosen praktisi ada sekitar 76 dosen praktisi yang ada di kampus mereka memang dosen NIDK yang memang berasal dari dunia luar sehingga mereka bisa bercerita lebih detail tentang use case yang ada tentang problem-problem yang ada real problem yang ada sehingga memberikan experience pada saat mahasiswa itu melakukan magang ataupun melakukan program MBKM di luar kampus satu hal yang terkait dengan tugas akhir contohnya kami mengarahkan mereka itu adalah mengerjakan kalau untuk teknik mereka mengerjakan yang namanya capstone design jadi mereka harus membuat sesuatu yang merupakan solusi atau memberikan dampak solusi bagi masyarakat tentunya berawal dari problem tidak mungkin mereka membuat sesuatu tanpa memahami ini adalah untuk solusi problem apa itulah makna dari capstone design yang kami tentukan dalam kurikulum tugas akhir mereka yang kedua untuk sosial humaniora kami juga menyiapkan capstone project jadi capstone project ini semacam kajian-kajian yang memang ujung-ujungnya benefitnya tetap bahwa tidak mungkin dia memberikan rekomendasi terhadap sesuatu solusi terhadap sesuatu tanpa melihat berasal dari problem di masyarakat mana ataupun industri mana nah bagaimana cara proses monitoringnya proses monitoringnya itu kami menyebutnya ini dalam satu sistem informasi yang kami bangun gitu ya yang disebut satu data satu data ini satu data di Telkom University mungkin skupnya lebih kecil tapi insya Allah ini adalah bisa memberikan benefit untuk kami dalam hal pengambilan keputusan untuk mengantisipasi proses kontrol apabila mereka misalkan ada problem dengan beberapa mata kuliahnya dengan hubungan dengan dosen walinya langsung bisa terantisipasi sehingga proses pengambilan keputusan bisa secepat mungkin nah ini adalah satu hal untuk menuju ke arah intelijen kampus memang kami belum sampai melakukan seluruhnya melalui proses analytics tapi paling tidak kita selalu berorientasi data inform pada saat mau melakukan pengambilan keputusan itu adalah salah satu hal yang kami lakukan melalui proses monitoring tadi terima kasih Pak Sabarudin terima kasih banyak terima kasih Pak Sabarudin masih ada lagi yang ingin berinteraksi yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Edi dan Tua Fadi tiga oh masih ada baik Mas Irfanudin Salman disilahkan baik terima kasih Pak Agung izin saya Irfanudin Salman bekerja di Taukom Indonesia institusi perkulian di Taukom University pertanyaan ini saya ajukan kepada Prof Adi maupun Pak Harry Abdul Aziz pertama terkait ini ya transformasi digital ini tentunya kita harus lihat juga memang perlu didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memang berasal dari lokal gitu nah namun mengingat dari banyaknya perusahaan digital lokal yang secara pertumbuhan bisnisnya itu kurang baik bahkan sampai ada banyak yang diakuisisi oleh asing bagaimana sih cara mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital kita ini biar perusahaan digital lokalnya bisa bisa bersaing dan juga bisa menjadi raja di negeri sendiri seperti itu selain itu penguatan apa saja yang perlu dilakukan untuk kondisi tersebut agar kita Indonesia tidak hanya menjadi market bagi negara lain namun bisa berjaya itu pertanyaan dari saya terima kasih atas kesempatannya terima kasih mas Irvani mahasiswa S2 telur juga ini ya silakan Prof atau Pak Hary yang akan memberikan respon kepada pertanyaan Mas Irvani ya baik Pak Hary mau mau saya dulu saya tidak tahu ini akan terjawab langsung atau tidak di negara kita sudah ada program yang disebut dengan reformasi birokrasi salah satu poin yang dikedepankan dalam 1-2 tahun terakhir ini ini adalah penggunaan produk dalam negeri ya produk dalam negeri nah ini setiap instansi diharapkan membuat gitu ya ini apa namanya konteksnya agak melenceng begitu jadi yang diminta dibuat itu arsitektur SPBE untuk peningkatan penggunaan produksi dalam negeri agak aneh memang tapi artinya dibuatkan apakah proses bisnisnya bagaimana agar produk lokal ini produk dalam negeri ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan organisasi itu ini baru saja rasanya baru 1-2 tahun ini ya dibuatkan aturan main yang detailnya gitu memang sampai sekarang sih belum tampak hasilnya gitu ya kalau tadi Mas Irfan ingin menanyakan lebih detail tentang kebijakan yang lain terus terang saja saya tidak bisa menjawabnya tapi semangat kami yang terlibat dalam pembuatan arsitektur SPBE terkait dengan pengguna produk dalam negeri itu yang sekarang sedang dilakukan walaupun prosesnya tadi mungkin tidak langsung ya karena instansi pemerintah membuat proses kemudian baru kemudian diterapkan gitu ya dampaknya belum lagi diukur seperti itu Mas Irfan begitu Pak aku terima kasih Pak Prof akan terima kasih Mas Irfan menarik sekali ini dan ini adalah sekaligus menjawab challenge yang saya sampaikan di awal jadi bagaimana supaya Indonesia memiliki kemandirian teknologi yang namanya kemandirian teknologi tentunya kita tidak hanya sekedar market pasti dan kita juga tidak hanya sekedar membeli gitu ya nah satu hal yang challenging untuk kita adalah bagaimana kita menumbuhkan tidak hanya hilir saya pikir kita harus bermain dari hulu juga ya jadi kalau beberapa di apa di debat presiden kemarin ada hilirisasi hilirisasi saya lebih tertarik huluisasinya itu seperti apa gitu ya huluisasi ini maksudnya adalah bahwa once kita ingin membuat suatu handphone saya yakin bukan hanya sekedar merakit handphone itu gitu ya ini pabrik prosesornya dimana ini pabrik IC nya dimana gitu ya ini pabrik baterai nya dimana kita memiliki bahan-bahan itu tetapi untuk menuju ke arah sana itu adalah perlu komitmen komitmen itu adalah bukan hanya sekedar komitmen satu pihak tapi berbagai pihak yang ada di bangsa ini komponen bangsa ini kalau pemerintah mungkin kaitan dengan regulasi regulasi seperti apa yang seharusnya diberikan kalau misalkan BUMN BUMN apa yang harus menjadi fokus gitu ya kemudian kalau industri-industri terkait juga demikian apa yang harus dilakukan supaya tidak hanya sekedar menjadi marketing produk supaya tidak hanya bermain di hilir saja apa yang harus dilakukan apakah misalkan ada kebijakan ini ini mohon maaf dari sisi kebijakan gitu ya apakah ada kebijakan misalkan udah misalkan dari sisi apa net income yang diperoleh tahun ini karena memang untuk menuju kemandiran teknologi maka kita eksplorasi dari sisi migas industri-nya apa yang harus diperkuat gitu ya dari sisi industri energi apa yang harus diperkuat dari industri telekomunikasi apa yang harus diperkuat dimana itu adalah berawal dari hulu sampai hilir gitu ya sehingga memang benar-benar yang disutman diri saya masih ingat tertarik pada saat misalkan dulu beberapa tahun yang lalu ya Amerika pernah meng-ban gitu ya satu perusahaan besar di Cina gitu ya saya kebetulan saya pernah ke sana gitu ya dibawa oleh embassy Cina nah itu salah satu hal yang menarik saya sangat yakin saat itu ini tidak akan pernah berhasil mem-ban yang namanya perusahaan itu kenapa? karena mereka sudah miliki apa yang menjadi kebutuhan mereka dari hulu sampai hilir dari mulai chip terkecil sampai aspek komponen terbesarnya gitu ya nah inilah yang harus dibangun dan itu tidak mungkin kita bisa melakukannya apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memang benar-benar berkualitas nah kembali lagi bagaimana membangun sumber daya manusianya ini juga harus bersama-sama seiring sejalan semua komponen tadi all all stakeholder itu memang bisa memberikan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa ini insya Allah bisa kita berikan terima kasih baik terima kasih banyak oke waktu sebenarnya sudah habis jangan lupa panit ya kadangkali kesempatan terakhir Pak Eri dan Prof untuk sampaikan final statementnya oke Eri disesakan Pak baik saya menekankan pentingnya pengembangan SDM tadi untuk mengejar kecepatan teknologi yang begitu tinggi kalau dari apa namanya kebijakan misalkan ya tadi saya sampaikan ya tentu apa namanya kegarangan dari mengambil keputusan gitu ya kalau kita tidak boleh menyebut boleh-boleh karena puasa ya Prof Adi ya tapi memang ada radikal ya radikalisme dari setuju bahwa itu penting sih buat saya gitu karena terlalu lama kita menunggu proses yang bagus gitu ya ini kita punya kebijakan bagus-bagus gitu ya tapi implementasi yang tersendat-sendat gitu ya ini yang rasanya sih salah satu masukan yang bisa dipakai oleh teman-teman penyelenggara webinar itu yaitu STM dan apa namanya kekuatan pengambilan keputusan bila terjadi penyimpangan apa namanya pemanfaatan IT dari kaida-kaida yang ada seperti itu terima kasih banyak Pak Erie terima kasih Pak Agung rekan-rekan semua kaitan dengan digitalisasi ataupun transformasi digital yang kita lakukan mengarahnya itu adalah pasti untuk pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi terbesar itu adalah sebaik-baiknya benefitnya adalah untuk seluruh warga bangsa seperti hanya cita undang-undang cita-cita undang-undang dasar 45 bagaimana membangun kesejahteraan untuk seluruh masyarakat baldatun toibun warbun gofur itu adalah harus kita wujudkan bersama-sama negara yang adil makmur aman sentosa itu nah bagaimana caranya diawali dengan membangun SDM yang lebih baik SDM itu adalah tidak hanya sekedar cinta teknologi tapi memiliki kreasi inovasi yang bisa memberikan benefit teknologi itu untuk sebesarnya bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa ini yang kedua adalah bagaimana para pengambil keputusan sedemikian hingga bisa membuat yang namanya regulasi ataupun comply dengan regulasi dimana proses transformasi digital ini bisa diimplementasikan karena sejauh mana kita bisa melakukan itu semua tentunya adalah apabila ada regulasi yang dilanggar compliance itu akan mengancam setiap person yang pengambil keputusan itu nah disinilah bahwa kedua pihak atau seluruh pihak yang terkait dengan ini oleh stakeholder saya ulangi bahwa itu adalah harus benar-benar bisa memberikan peran positif untuk cita-cita bersama terima kasih terima kasih terima kasih banyak baik itu mengakhiri webinar kita kali ini sesi kedua mohon maaf bagi penanya yang mungkin tidak terbacakan pertanyaannya mungkin bisa dipindahkan ke WA Group di TGA kita bisa diskusi di sana terakhir mohon aplaus untuk para pembicara kita apresiasi kepada Prof Adi terima kasih banyak dan Pak Eri Abdul Aziz terima kasih bisa disampaikan digital baik terima kasih banyak sekali lagi terima kasih Prof Adi terima kasih Pak Eri Abdul Aziz atas sharingnya kali ini rupanya menarik sekali materinya sehingga waktunya dua jam pun tidak cukup terima kasih sekali kepada para peserta yang telah aktif berkontribusi terima kasih juga kepada para sponsor ini DTGA Digital Transmission Global Alliance kemudian PISA Academy DBR atau Digital Business Review kemudian Indonesian Digital Society Forum UNPAT EDEX Education Expert PPTI Perkumpulan Profesional Teknologi Informasi Stimik Bandung dan juga PT SISOKI dan PT SITAMA terima kasih banyak atas semua usahanya effortnya sehingga tersenggalanya webinar ini mohon maaf jika ada salah dan hilaf dalam penyampaian suri hari ini Bilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali kepada Pak Oki terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Agung atas pandu memoderasi sesi ini jadi kami atas nama penelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih jadi ini sebetulnya forum kepedulian dari kami dari komunitas sebetulnya ini Penta Helix Pak Adi nanti kami akan mengundang TELU juga untuk bergabung jadi makin besar komunitas yang bergabung makin baik untuk menggerakkan ini semua karena visi bangsa itu visi kita semua apapun apapun yang terjadi di Pilpres kemarin kita harus terus membuat sesuatu yang baik buat bangsa dan negara kita karena kita sesungguhnya stakeholder dari bangsa ini untuk bisa mencapai cita-cita kita bersama ini Penta Helix untuk sementara ini mudah-mudahan akan bertambah terus kita bergulung seperti bola salju jadi melakukan percepatan ini secara bersama-sama kita yakin kita tidak bisa melakukan ini sendirian karena stakeholder-nya harus bergerak bersama-sama tidak hanya pemerintah kita bantu Pak Heri menggerakkan program-program pemerintah supaya sukses SBBI sudah berapa tahun Pak? Belum berhasil juga jadi nanti kita bersama-sama kita coba kita bangun literasi digital dan digital leadership dari semua perangkat yang menjadi stakeholder itu semua kemudian terkait dengan konten atau materi nanti rencana dari DTGA akan bikin sudah sebetulnya bisa diakses dari yang sesi yang lalu di DGBR ORG atau digital business review kita mau bikin kayak Harvard business review Pak sudah cukup banyak ide jurnar-jurnar yang research memang lebih banyak masalah banking karena mereka lebih cepat prosesnya kita sudah merasakan bagaimana banking industri kita jauh lebih maju dibandingkan dengan bank-bank yang ada di luar negeri Pak Bapak ke Amerika tidak secanggih kita Bapak ke Malaysia tidak secanggih kita pembayaran elektroniknya nah ini bisa kita banyak disitu dan kita berharap para peneliti para akademisi para praktisi yang punya pengalaman menyumbangkan hasil pemikiran dan insight-insightnya terkait dengan itu disini dan materi-materi di forum ini juga rencananya akan kami posting disini dan juga ada pembahasannya jadi insight-nya akan kita coba bangun disini diharapkan nanti yang yang akan kita tunjuk sebagai apa ya reviewer dan lain sebagainya juga bisa memberikan pengkayaan dari materi-materi yang kita buat disini semua diharapkan ini juga akan menjadi rekomendasi seperti janji saya ke Pak Heri regulator dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa yuk kita bergerak bersama menuju cita-cita Indonesia 445 ya kita gak bisa sendiri-sendiri kita harus bersama-sama itu aja kemudian dalam rangka ini kita memberikan apresiasi ke Pak Heri nanti kami ini digitalnya ini dulu Pak Heri certificate of appreciation atas kesediaan Pak Heri menjadi speaker di webinar ini mudah-mudahan gak bosan Pak Heri ini sebagai forum silaturahim kita untuk memperkaya wawasan kita dan khasana kita dalam menggerakkan digital transformasi Indonesia demikian juga Prof Adih terima kasih Prof Adih short notice disambut dengan baik senang sekali mudah-mudahan ini juga bisa menyambung silaturahim kita dan menggulung membuat bola salju percepatan transformasi digital Indonesia dan juga ke Pak Agung terima kasih Pak Agung mudah-mudahan segera menjadi dokter beneran gitu ya kita support mulai kalau bisa kita kasih PR Pak Heri supaya bener-bener digital transformasi dokternya jadi lengkap ya iya jadi lengkap baik itu terima kasih atas waktunya para narasumber Pak Heri Pak Adih dan juga Pak Agung untuk moderasinya untuk hari ini mudah-mudahan di next minggu depan akan ada lagi ini udah menjurus ke praktisi kalau hari kemarin peta jalan sekarang strategi ke depan kita akan bicara tentang bagaimana membentuk ekosistem dihadiri oleh beberapa praktisi yang kebetulan alumni telkom juga yaitu Pak Awaludin sekarang Komisaris Utama Pelni dan juga di root pos Pak Faisal Jumadi beliau akan sharing bagaimana ide-ide beliau-beliau ini mengembangkan ekosistem digital ekonomi Indonesia karena tanpa itu tanpa melibatkan praktisi kita akan sulit untuk melakukan itu dan tentunya nanti regulator akademisi dan media akan mencoba men-support itu untuk menjadi kenyataan semua saya kira itu untuk hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan webinar ini mudah-mudahan kita gulung terus digital transformasi Indonesia ini untuk semakin cepat dan menjadi realisasi pada tahun 2045 dimana Indonesia bisa menjadi pelaku ekonomi nomor 4 terbesar di dunia dan sangat memungkinkan dari sumber daya tadi dari sisi hulu kita tengah luar biasa bagaimana nanti kita melakukan hiliritasasinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan yakin Indonesia tidak akan berkurang resourcenya dan sangat besar yang ke depan kita sudah bisa melihat kita punya aset-aset yang luar biasa untuk men-support teknologi masa depan dan akhirnya kami dari penelenggara sangat yakin bahwa digital transformasi itu bukan masalah teknologi masalah manusianya kita sepakat jadi manusianya kita bangun makanya mari kita gerakkan ini semua bersama-sama supaya manusia Indonesia menjadi manusia yang lebih siap menghadapi perubahan terutama di era digital baik terima kasih semuanya atas kesediaan untuk hadir juga para peserta yang sudah hadir sampai akhir terkait ini semua mohon maaf sebelumnya atas pelaksanaan apabila kurang sempurna mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik dan berikutnya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik buat kita semua untuk penutup kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ke depan minggu depan terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih